Keyboard Immortal Season 137, Keterampilan Menjijikan Lagi pula, sistem yang kacau, sistem pemenang mengambil semua tidak hanya menguji kekuatan individu, tetapi juga koneksi dari berbagai ras, apakah mereka telah mendiskusikan hal-hal dengan ras lain sebelumnya, dan mampu bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Selain itu, juga menguji kekuatan mental para kandidat, serta kemampuan mereka untuk menilai situasi. Itulah sebabnya, dalam turnamen seperti itu, kandidat pemenang seringkali tidak memiliki peringkat kultivasi setinggi yang lain, tetapi dalam hal perjuangan dan perencanaan yang putus asa, mereka tidak ada bandingannya. Itulah mengapa setiap pertarungan biasanya akan berlangsung lama sebelum kemenangan dan kekalahan dapat diputuskan. Namun, kelompok Zuan telah selesai begitu cepat, dan dengan cara yang dramatis. Di kejauhan, Si Rong, yang telah melirik dari waktu ke waktu, berkata, orang itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar menang secara kebetulan karena keterampilan pembudidaya ras magot raksasa itu. Petik 2. Ekspresi si Min juga agak kaku. Pada akhirnya, dia berkata, jangan lengah. Pembudidaya ras magot raksasa itu tidak biasa. Keterampilan itu barusan adalah seni ekstrim ras mereka, pegunungan sial laut sial. 1. Baik gas maupun cairannya beracun. Meskipun Anda tidak akan mati karenanya, itu bisa membuat Anda pusing dan pingsan. Selanjutnya, selama Anda masih bernapas, tidak mungkin untuk melarikan diri. Sangat sulit untuk bertahan melawan. Petik 2. Sialan semuanya. Sebenarnya ada skill yang menjijikkan seperti itu. Si Rong tidak bisa menahan kutukannya. Itu terlalu kotor. Si Gong berkata dengan lega, Untungnya, kami dapat menyesuaikan gambar pertarungan. Kami tidak akan berakhir menghadapi pembudidaya ras magot raksasa itu. Kalau tidak, bahkan jika kita menang, kita bisa saja memuntahkan isi perut kita sendiri. Wajah si Min berkedut saat melihat cairan kuning di mana-mana di kejauhan. Dia berkata, itu memang benar. Namun, cara Yan Zhu menghindari skill itu jelas sangat istimewa. Kita tidak bisa gegabuh nanti. Dua lainnya menganggup, tetapi mereka tidak benar-benar setuju. Mereka lebih memusatkan perhatian mereka pada prajurit ras magot raksasa. Pesaing ras lain memiliki pemikiran yang sama. Alangkah hebatnya jika kita berada di grup itu. Selama kita menghindar tepat waktu, kita bisa melanjutkan tanpa bertarung. Petik dua. Seharusnya kamu mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Jika Anda benar-benar berada di kelompok itu, Anda mungkin sudah berbaring di kolam kuning itu dan memakan semua kotoran Anda. Uh, bisakah kamu tidak begitu menjijikkan? Bagaimana jika keberuntungan saya cukup baik untuk membuat saya menghindarinya? Sementara itu, di sisi Zuan, Yun Jianyu dan Yan Suehen berbalik. Mereka tidak ingin melihat pemandangan itu lebih dari yang seharusnya. Pada saat yang sama, mereka mengangkat dinding ki di sekitar diri mereka untuk mencegah bau busuk mendekat. Yan Suehen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Dan, berseru, mengapa kamu harus memukul perutnya yang aneh? Zuan tampak bersalah, memprotes, aku juga tidak tahu dia akan memiliki keterampilan yang menjijikkan seperti itu. Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengikutimu selalu mengarah pada hal-hal buruk. Jika dia menemukan sesuatu yang sangat menjijikkan, dia pasti sudah menghapusnya dari dunia ini. Namun, ketika dia mengingat keterampilan menjijikkannya, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan niat membunuh. Dia hanya tidak ingin melawannya. Pembudidaya Magot Raksasa menggaruk kepalanya. Dia berkata dengan sederhana dan jujur, maaf, semuanya. Aku akan membersihkan semuanya sekarang. Kemudian, perutnya mengerut, dia menarik nafas dengan keras, dan lautan cairan kuning tersedot kembali ke mulutnya. Tanah segera kembali normal, hanya menyisakan bau busuk dan yang lainnya dari kelompok tergeletak berantakan. Dia melepaskan sendawa kepuasan yang panjang dan sangat keras setelah menelan semua cairan. Semua orang yang menonton tidak bisa berkata-kata. Sekarang, bahkan mereka yang memiliki pikiran paling keras pun tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan muntah. Orang-orang yang menonton dari kursi yang paling dihormati semuanya juga merusak karakter. Chi Wen mengutuk, mengapa ada seseorang yang menjijikkan ini? Dia benar-benar makan kotoran. Begitu dia berbicara, dia ingat bahwa dia telah merendam benda yang ditipu oleh Zuan. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia berbalik ke satu sisi dan mulai muntah. Sang Liu Yu selalu menyukai lingkungan yang bersih. Dia segera melayang ke kejauhan, bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya. Seorang wanita seperti Suolun Si tidak bisa menangani adegan seperti itu. Dengan sapuan lengan bajunya, dia pergi. Dia tidak ingin menonton sisa kompetisi lagi. Raja Bijaksana Merak Sudah Tua dan Bijaksana. Dia mencoba menjelaskan, ini adalah kemampuan bawaan dari Ras Magot Raksasa. Di masa lalu, keterampilan ini menghasilkan pencapaian luar biasa dalam pertempuran melawan umat manusia. Uh, petik dua. Pesaing lain tampaknya tidak tahan dengan baunya dan mulai mempercepat pertempuran mereka. Segera, sepuluh pemenang dari masing-masing grup diputuskan, jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Adapun orang-orang yang telah meminum isi, sup kuning, mereka semua dibawa ke dokter. Adapun apakah mereka mengakhiri hidup mereka karena malu atau tidak, atau jika itu akan meninggalkan trauma, mereka harus mencari bentuk spiritualitas mereka sendiri untuk membersihkan diri. Ada banyak individu yang cakap di pengadilan Ras Iblis. Beberapa pejabat muncul dengan wajah gelap. Mereka pertama-tama mencuci seluruh panggung dengan teknik elemen air, kemudian menggunakan api untuk mensterilkan setiap inci tanah. Akhirnya, mereka menggunakan angin kencang untuk menghilangkan semua bau yang tersisa. Jika itu bukan altar keluarga kerajaan, dengan amarah mereka yang keras, mereka mungkin akan meledakan seluruh tempat dengan bola api dan tidak melewati semua masalah. Meski begitu, tidak ada yang mau bertarung di alun-alun lagi. Para pejabat juga mempertimbangkan perasaan orang-orang, sehingga untuk sementara mereka meninggalkan tempat tersebut. Kompetisi berikut dengan demikian dilakukan di situs yang lebih kecil. Tahap selanjutnya tidak lain adalah kompetisi sistem gugur. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pihak ras ular akan menghadapi tiga pangeran ras singa. Lawan Yun Jianyu adalah si Min, lawan Yan Suehen adalah si Gong, dan lawan Zuan adalah si Rong. Ketika dia melihat bagaimana si Rong mengepalkan tinjunya sambil melihat ke atas dengan senyum yang sangat bangga, Zuan terdiam. Orang ini pasti sengaja memilihku dan ingin menyiksaku sendiri. Sayang sekali, ada, kejutan yang menyenangkan, besar menunggunya. Karena babak penyisihan grup telah berakhir lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya, dan Putra Mahkota Gagak Emas yang telah duduk di platform yang ditinggikan juga sedikit tidak sabar untuk menyaksikan penderitaan ras ular, kompetisi sistem gugur dimulai sebelumnya. Teriakan keluhan segera naik sebagai hasilnya. Selain kelompok Zuan, di mana sepuluh pesaing yang berhasil lolos tidak terlalu membuang banyak energi, banyak dari kelompok lain telah mengalami pertempuran berdarah. Mereka semua terluka sampai taraf tertentu. Sayangnya, pikiran Putra Mahkota Gagak Emas sudah bulat. Dia hanya berkata, kamu mungkin terluka, tetapi semua orang juga terluka. Ini masih adil. Banyak orang tidak senang, tetapi orang ini akan segera menjadi kaisar iblis yang baru, jadi tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Mereka semua mengambil kesempatan untuk meminum beberapa pil dan mengobati luka mereka. Kompetisi sistem gugur dimulai segera setelah itu. Pertandingan tidak diadakan satu per satu, melainkan secara bersamaan demi kecepatan. Zuan sedikit khawatir tentang kedua wanita itu, dan berbicara kepada mereka sebelum pertempuran. Si Min dan Si Gong sama-sama berpangkat master, sementara kalian berdua terluka. Kalian berdua baru pulih sekitar sembilan peringkat kekuatan, jadi akan sulit untuk menghadapi mereka. Jika situasinya terlihat tidak menguntungkan, Anda harus mengakui kekalahan. Lagi pula kamu memakai topeng, jadi tidak ada yang akan tahu siapa kamu. Petik 2 Yu Yan Luo berkata meyakinkan, bagaimanapun, ras ular sudah terbiasa hanya memiliki satu kursi delegasi. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan masalah ini menempatkan kalian berdua dalam bahaya. Mengakui kekalahan, saya bahkan tidak mengakui kekalahan ketika saya terluka parah oleh Zhao Han Sialan itu. Namun menurutmu kedua singa kecil ini sepadan. Yun Jianyu mencibir dengan jijik. Zuan terdiam. Kenapa aku merasakan deja vu? Yan Sui Han menjelaskan, jangan khawatir. Bukannya mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi selalu menang. Bagaimanapun, baik penyihir itu dan aku adalah Grandmaster. Penggunaan kekuatan dan teknik kami jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dua junior peringkat master tingkat rendah. Sebaliknya, Anda lah yang perlu berhati-hati. Jangan mengekspos identitas Anda secara tidak sengaja. Petik 2 Zuan menghela nafas lega saat mendengar penjelasan Yan Sui Han. Dia benar-benar telah memikirkan banyak hal. Bagaimanapun, keduanya adalah Grandmaster yang menakjubkan. Kompetisi dengan cepat dimulai. Si Rong berjalan menuju Zuan dengan senyum jahat dan mencibir. Bocah sialan, kamu tidak membayangkan kamu akan bertemu denganku lagi, kan? Zuan menghela nafas dan menjawab, mengapa saya tidak bisa membayangkan hal seperti itu? Apakah Anda pikir orang lain sama kekurangannya dengan Anda? Si Rong terdiam. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Dia masih berani memprovokasiku di saat seperti ini. Anda telah berhasil mengendalikan Si Rong untuk plus 666 plus 666 plus 666. Sangat bagus. Anda telah berhasil membangkitkan kemarahan saya. Saya akan menghancurkan tulang Anda segmen demi segmen, dan mengajari Anda konsekuensi memiliki mulut yang tidak tahu malu, kata Si Rong dengan dingin. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengirim tinju hegemon Singagila ke Zuan. Namun, semua yang ada di depan matanya menjadi gelap sedetik kemudian. Dia memperhatikan bahwa sebuah kaki muncul di depan wajahnya. Bang! Sama seperti itu, dia dikirim terbang. Bab 1362. Apa? Lupakan Si Rong, yang kepalanya berdenging, bahkan para penonton yang menonton di kejauhan benar-benar tercengang. Hampir setiap orang yang dapat bergabung dengan majelis umum seperti itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika mereka melihat bahwa Ras Singa baru saja menarik undian yang sama dengan Ras Ular. Banyak dari mereka tahu tentang konflik antara Ras Singa dan Ular, dan menganggap situasinya telah diatur oleh Ras Singa. Hanya mereka yang memegang otoritas tinggi yang menyadari bahwa Ras Singa tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi pemilihan lawan. Satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu mungkin adalah orang yang duduk di atas platform yang ditinggikan. Karena itu, pertempuran itu segera menarik perhatian mereka. Beberapa khawatir tentang kelompok Zuan, tetapi kebanyakan dari mereka hanya ingin menonton drama itu dimainkan. Ada beberapa orang lain yang baru-baru ini bersahabat dengan Yu Yan Luo. Namun, mereka mulai mempertimbangkan kembali dan mempertimbangkan pilihan mereka. Lagi pula, jika Ras Ular akhirnya menyinggung Kaisar Fin berikutnya, mereka akhirnya harus menarik garis antara Ras Ular dan diri mereka sendiri. Sebelumnya, selain Sang Liu Yu dan beberapa lainnya, yang lain baru saja menunggu untuk melihat pangeran Ras Singa dengan kejam memukuli pesaing Ras Ular. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Si Rong akan segera dikirim terbang dengan tendangan? Raja Singa, Si Zentian, telah mengobrol santai dengan orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Ketika dia melihat itu, dia langsung duduk tegak. Senyumnya juga membeku di wajahnya. Saat itu, Hu Kian Siao di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, aku tidak menyangka pangeran Ras Singa yang mulia itu benar-benar langsung dikalahkan oleh siapapun. Cek cek cek, Ras Singa masih berani melangkah. Anda hanya harus mengubah nama Anda menjadi Ras Ayam lemah di masa depan. Petik 2 Di kejauhan, Ras Ayam menatapnya dengan tatapan dendam. Apa yang kita lakukan untuk pantas mendapatkannya? Wajah Si Zentian pucat pasti. Dia tidak menjawab dan malah meraung. Si Rong, apa yang kamu ajarkan? Anda seharusnya tidak pernah meremehkan musuh Anda. Apa yang kamu lakukan? Dia mengira barang-barang sudah ada di dalam tas, itulah sebabnya dia tidak memperhatikan detail di arena. Dia percaya bahwa perwakilan Ras Ular tidak memiliki kesempatan untuk langsung mengalahkan si Rong. Yang lain tiba-tiba menyadari apa yang terjadi ketika mereka mendengar itu. Jadi si Rong hanya ceroboh. Tidak heran. Hukian Xiao berkomentar dengan mengejek, Untuk apa kamu berteriak? Apa? Mungkinkah Anda secara pribadi pergi ke sana untuk bertarung menggantikan putra Anda? Petik 2 Si Zentian mendengus dan berkata, Hukian Xiao, kamu tidak boleh terlalu bersemangat terlalu dini. Siapa tahu, putra Anda sendiri mungkin akan marah juga. Maaf untuk memberitahu Anda, Tetapi putra-putra saya semuanya baik-baik saja. Kemenangan akan segera diputuskan, Jawab Hukian Xiao, tertawa puas. Si Zentian melirik ke samping. Benar saja, Hu Yong dan lawan yang lain bahkan tidak bisa membalas sama sekali. Mereka tidak akan kesulitan merebut kemenangan. Wajahnya berkedut saat melihat itu. Dia telah kehilangan begitu banyak muka di depan musuh Bebu Yutannya hari ini. Begitu mereka kembali, Dia harus memukul bocah Si Rong itu dengan baik. Ketika Si Rong mendengar raungan ayahnya, Pusing yang mulai meredah, Dan kepalanya mulai jernih. Dia berdiri lagi, Matanya benar-benar merah saat dia menatap Zuan. Dia berteriak, Kamu, kamu pasti sudah mati sekarang. Anda telah berhasil mengendalikan Si Rong untuk Ada begitu banyak orang yang menonton, Namun orang yang dia pandang rendah menginjak wajahnya. Bagaimana mungkin seorang anggota Ras Singa yang sombong dan angku bisa menerima penghinaan seperti itu? Zuan tersenyum dan membalas, Jadi, skill Leon Sroar, Yang terkenal dari Lion Rache dilakukan dengan menembak mulutmu. Di kejauhan, Hu Kian Xiao memukul pahanya dan menangis, Anak ini cukup menarik. Aku mulai semakin menyukainya. Wajah Si Zhentian menjadi gelap. Ada sedikit niat membunuh di matanya ketika dia melihat Zuan. Anda telah berhasil mengontrol Si Zhentian untuk Plus 444 plus 444 plus 444. Ketika dia melihat poin Rache yang masuk, Zuan menatap Si Zhentian. Namun, Dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Bagaimanapun juga, Setelah apa yang terjadi dengan Si Ling dan kejadian di Taman Giok, Permusuhan mereka satu sama lain sudah terbentuk. Menempel beberapa lagi tidak membuat perbedaan sama sekali. Sebuah pembukaan, Melihat lawannya benar-benar memalingkan muka selama pertarungan, Si Rong terkejut dan senang. Dia melemparkan tinju ke Zuan, Dan kali ini, Dia tidak menahan sama sekali. Terhadap seseorang seperti ini, Yang sangat dia benci, Jadi bagaimana jika dia membunuh lawannya di tempat? Namun, Yang mengejutkannya, Zuan sepertinya bisa melihat masa depan. Dia mengangkat kaki dan mengirim tendangan pada sudut yang mustahil. Si Rong ingin menghindar, Tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba mengubah arahnya sendiri, Kakinya masih mengikutinya. Akhirnya, Ketika dia menghabiskan energinya dan melambat selama sepersekian detik, Kaki lawan menabrak wajahnya lagi. Bang! Si Rong jatuh dengan keras ke tanah seperti karung pasir, Dan dia tidak bisa merangkak kembali untuk waktu yang lama. Hah! Seru si Zentian! Alisnya berkerut. Meskipun kultifasi si Rong hanya berada di puncak peringkat ke sembilan, Menjadikannya salah satu putra yang lebih lemah, Dia juga masih muda. Dalam hal bakat, Dia adalah salah satu yang terbaik di usianya. Namun, Mengapa sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas? Mungkinkah lawan ini jauh lebih kuat darinya? Namun, Menurut pengamatannya, Aura Zuan juga berada di sekitar peringkat ke sembilan. Kultifasinya seharusnya setara dengan si Rong. Jadi bagaimana dia melakukan itu? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zuan memiliki Meraj Cermin Yun Jianyu dan negara Taoist tak tergoyahkan Yan Suehen? Sekarang, Penguasaannya dalam menyembunyikan auranya telah sepenuhnya matang. Kecuali dia sengaja mengungkapkannya, Akan sulit bagi orang lain untuk melihat kekuatan aslinya. Selain itu, Dia mampu mengalahkan si Rong dengan mudah karena telah bertarung melawan si Ling, Dan bahkan Singa Barat, sebelumnya. Dia sudah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tinju hegemon Singa Gila. Prestasi si Rong dalam keterampilan masih sedikit kurang, Di atas itu. Bagi mereka yang terbiasa dengan skill, Akan mudah untuk melihat kekurangannya. Bagaimana ras singa tahu bahwa Yan Suu ini sebenarnya sangat akrab Dengan salah satu keterampilan pamungkas mereka? Situasi hanya membuatnya tampak lebih curiga. Aku akan melawanmu sampai mati. Teriak si Rong. Saat dia berdiri lagi, Darah keluar dari hidungnya dan air mata keluar dari matanya. Dia menyerang Zuan seolah-olah dia sudah gila. Anda telah berhasil mengendalikan si Rong untuk plus 999 plus 999 plus 999. Hukian Xiao tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Kakak si, putra kesayanganmu benar-benar menangis karena dipukuli. Si Zentian terdiam. Wajahnya menjadi merah sepenuhnya. Namun, bagaimana keadaannya, Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk membalas. Si Rong berteriak sedih saat dia dikirim terbang lagi. Semua kelemahan gerakannya sudah dimanfaatkan oleh Zuan saat dia bertarung secara normal. Sekarang setelah dia marah, gerakannya penuh dengan lebih banyak lubang. Dia mencoba untuk bangkit kembali, Tetapi kali ini, Zuan tidak membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Sebaliknya, Zuan menginjak wajahnya dengan kuat, menekannya ke lantai. Si Rong berjuang dengan semua yang dia miliki. Jari-jarinya bahkan mulai menarik alur yang dalam ke lantai di sekitarnya, Tetapi kaki lawannya seperti gunung, mencegahnya untuk bangkit kembali. Meskipun luka-lukanya tidak terlalu parah, Penghinaan yang dia alami jauh lebih dari yang bisa dia terima. Dipenuhi dengan kemarahan dan kepanikan, Dia batuk seteguk darah. Kemudian, dia pingsan. Anda telah berhasil mengendalikan Si Rong untuk plus 1024 plus 1024 plus 1024. Zuan sedikit menyesal. Mengapa orang ini begitu lemah? Dia telah merencanakan untuk mengumpulkan beberapa poin kemarahan dari orang ini, Namun dia akhirnya hanya pingsan. Dia akan menemukan air untuk membangunkan Si Rong ketika seseorang meraung marah, berhenti. Angin kencang yang mengerikan menyapu Zuan, melepaskan tekanan besar. Ekspresinya berubah serius. Dia hendak membela diri ketika sosok lain bergegas maju. Kedua sosok itu bertukar telapak tangan. Boom! Banyak pesaing di dekatnya jatuh dari gelombang ledakan. Saudara Si, generasi muda mengadakan kompetisi normal di sini. Tidakkah menurutmu tidak pantas untuk menyelam mereka? Orang yang muncul untuk melindungi Zuan secara alami adalah Hukian Siao. Melihat ras singa dipermalukan begitu parah rasanya seperti makan semangka sedingin es di tengah bulan-bulan terpanas musim panas. Dia merasa benar-benar luar biasa. Ronger klan saya sudah pingsan, namun ini ingin membunuhnya. Tentu saja saya perlu melangkah maju untuk menghentikannya, kata Si Zentian, berpikir cepat dan mencari alasan. Zuan mengangkat bahu dan berkata, saya hanya ingin membangunkannya. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Apakah kamu akan menjadi seperti itu? Siapa yang akan percaya itu? Si Zentian meludah dengan dingin. Zuan berkata sambil tersenyum, mereka berhutang seratus ribu batu kitingkat surga kepada saya, Anda tahu. Siapa yang akan membayar jika mereka mati? Si Zentian terdiam. Dia telah mendengar tentang masalah itu, dan telah memarahi ketiga putranya dengan kejam. Dia telah merencanakan untuk mengambil kesempatan untuk melumpuhkan orang-orang ras ular di arena. Dalam hal ini, mereka hanya perlu melanjutkan. Bagaimana dia bisa berharap bahwa putranya sendiri akan menjadi orang yang hampir lumpuh? Sementara itu, di platform yang ditinggikan, putra mahkota gagak emas memasang ekspresi bingung. Sejak kapan ras ular memiliki seseorang yang begitu cakep? Jangan bilang itu tidak lain adalah Zuan yang penuh kebencian. Bab 1363. Namun, putra mahkota Golden Crow dengan cepat menggelengkan kepalanya. Mereka tidak terlihat mirip, juga gaya bertarung mereka tidak mirip. Bahkan aura mereka berbeda. Sepertinya Ratu Medusa Pelacur itu menggunakan kecantikannya untuk merekrut seorang kultifator yang kuat entah dari mana. Itu membuat segalanya menjadi rumit. Ini mungkin tidak cukup untuk memaksa Zuan. Si Rong ini benar-benar sampah. Setidaknya masih ada Si Min dan Si Gong yang lebih kuat. Keduanya setidaknya dapat melumpuhkan dua ahli ras ular, yang mungkin masih cukup untuk mengeluarkan Zuan yang tersembunyi itu. Dia dengan cepat melihat kedua arena lainnya, tetapi kemudian senyumnya tiba-tiba membeku. Sementara itu, Hu Kian Xiao bertahan dengan ejekan dan ejekannya, dengan mengatakan, seorang pemimpin klan yang terhormat seperti Anda secara pribadi datang ke sini. Untuk menggertak junior seperti ini, tidakkah kamu merasa sedikitpun malu untuk dirimu sendiri? Petik 2 Si Zentian merasa sulit untuk menahan amarahnya setelah diganggu oleh Hu Kian Xiao begitu lama. Kilatan ganas melintas di matanya saat dia menjawab, hentikan omong kosongmu. Bagaimana kalau bertukar beberapa gerakan di antara kita berdua? Petik 2 Kenapa tidak? Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk melihat siapa di antara kita yang keluar di atas? Hu Kian Xiao menjawab, dia pasti tidak akan merasa takut dalam situasi seperti itu. Auranya juga dengan cepat melonjak. Perkelahian di antara mereka sepertinya akan pecah, tetapi tidak mungkin pejabat pengadilan membiarkan mereka bertarung di sana. Mereka dengan cepat bergegas ke depan untuk menghentikan keduanya. Beberapa individu yang berhubungan baik dengan mereka juga keluar untuk menengahi situasi. Baru kemudian keduanya menggunakan itu sebagai dali untuk mundur. Si Zhentian menatap Zuan lama sebelum pergi, berkata, Anak kecil, aku akan mengingatmu. Zuan berkata sambil tersenyum lebar, Senang sekali kau mengingatku. Pastikan untuk membayar 100 ribu batu kitingkat surga yang kamu berhutang padaku lebih cepat. Petik 2 Si Zhentian hampir terhuyung dan jatuh. Dia adalah seorang Grandmaster yang agung, Namun, mengapa orang ini tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Dia mendengus, lalu mengambil tubuh si Rong yang benar-benar lemas sebelum terbang kembali ke tempat duduknya. Anda telah berhasil mengontrol si Zhentian untuk plus 444 plus 444 plus 444. Senyum hukian Xiao begitu besar hingga ujung mulutnya hampir mencapai telinganya. Dia bertanya, Nak, siapa namamu? Kamu bisa memanggilku Yan Zhu, jawab Zuan. Dia bukan tipe orang yang menolak pria ramah. Karena orang ini menunjukkan niat baik kepadanya, tidak ada alasan untuk tidak menyukainya. Yan Zhu, nama yang bagus. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda, hahaha, kata hukian Xiao sambil tertawa lebar sebelum kembali ke tempat duduknya. Ketika dia kembali, dia mulai mengejek dan memprovokasi si Zhentian lagi. Si Zhentian menjadi gila karena marah, tetapi dia dengan bijaksana memilih untuk tidak memperhatikan saingannya. Satu-satunya hal yang ingin dilihatnya saat ini adalah dua putranya yang lain mengubah suasana hatinya. Karena apa yang terjadi dengan si Rong, dia sudah sangat marah. Karena itu, dia memberitahu mereka melalui transmisi Ki, Miner, Gonger, jangan menunjukkan belas kasihan. Lumpuhkan kedua orang ras ular itu. Tidak apa-apa bahkan jika Anda membunuh mereka, aku akan mengurus akibatnya. Namun, dia tidak menerima tanggapan apapun. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat si Gong terbaring di tanah. Mengerang, jelas, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Yan Suhehen hanya berdiri di sana dengan tenang. Meskipun wajahnya terlihat biasa saja, dia masih memancarkan aura menyendiri dan transcendent, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang tidak ternoda dari surga ke-9. Apa-apaan, banyak orang menggosok mata mereka dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka mereka benar-benar akan tergoda oleh wanita berpenampilan biasa seperti itu. Sementara itu, Si Min bahkan lebih buruk. Dia berbaring di tanah, tidak bergerak sama sekali. Lengan dan kakinya terpelintir pada sudut yang aneh, mereka jelas rusak. Yun Jianyu berdiri di depannya seperti dewi perang yang mengguncang dunia. Sosoknya yang luar biasa dan tubuhnya yang kuat mulai membangkitkan keinginan lebih banyak orang. Banyak orang mulai bertanya-tanya tentang wanita ras ular. Meski terlihat biasa saja, mereka berdua memiliki persona misterius, yang sudah cukup membuat para penonton terkesima. Tentu saja, yang paling mengejutkan mereka adalah kekuatan para wanita. Mereka tidak menyangka kedua wanita itu mengalahkan pangeran ras singa dengan begitu mudah. Lagipula, kedua pangeran itu sudah berada di peringkat master. Meskipun mereka tidak setinggi itu di peringkat master, mereka masih kultifator peringkat master. Pertarungan Zuan telah menarik sebagian besar perhatian penonton, jadi mereka tidak melihat apa yang terjadi di arena lain. Namun, beberapa orang yang telah menyaksikan pertempuran itu juga bingung. Pada awalnya, kedua belah pihak jelas tampak seimbang pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, kedua pangeran ras singa itu akhirnya tergeletak di tanah. Mereka telah melihat gerakan Yan Suhen dan Yun Jianyu dengan mata kepala sendiri, namun mereka tidak mengerti mengapa gerakan sederhana itu mampu mengalahkan pangeran ras singa. Seolah-olah para pangeran membiarkan diri mereka dipukuli. Di platform yang ditinggikan, mata putra mahkota gagak emas melebar tak percaya. Dia bisa percaya bahwa kekalahan Si Rong adalah karena kultifasinya tidak cukup tinggi, dan fakta bahwa dia masih muda berarti dia memiliki lebih banyak celah. Namun, Si Min dan Si Gong adalah ahli muda yang terkenal. Mereka pasti tidak akan membuat kesalahan tingkat pemula seperti itu. Satu kali mungkin hanya kebetulan, tetapi tiga kerugian berturut-turut. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Siapa sebenarnya kedua wanita itu? Mereka jelas hanya memiliki fluktuasi ki di sekitar peringkat ke-9, tetapi setiap kali mereka menyerang, keterampilan mereka tampak sangat misterius. Dia bahkan tidak bisa melihat menembus mereka. Di mana Ratu Medusa menemukan begitu banyak pembudidaya yang kuat. Tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, bagaimanapun, dia tidak bisa mengasosiasikan dua wanita yang tampak biasa itu dengan dua wanita cantik yang menakjubkan yang pernah bergabung dengan ras ular sebelumnya. Tubuh Si Zentian berkedip, dan dia langsung muncul kembali di sebelah kedua putranya. Ketika dia melihat bahwa hidup mereka tidak dalam bahaya, dia menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat lengan dan kaki Si Min yang patah, wajahnya tidak bisa tidak menjadi gelap. Dia menatap Yun Jianyu dan meludah, wanita berbisa, kamu benar-benar kejam. Ketika dia mendengar kata-kata, wanita berbisa, dia tidak hanya tidak marah, Yun Jianyu bahkan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujiannya. Si Zentian terdiam, dia berpikir, mengapa semua pesaing ras ular ini entah bagaimana tampak agak aneh. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya tersadar dari Linglung, berkata, tindakan kurang ajar biasanya datang dengan konsekuensi serius. Saat dia berbicara, dia bergegas ke depan dalam sekejap. Wajah Yun Jianyu menjadi gelap, dia akan membalas, tetapi kemudian penghalang air muncul di antara mereka berdua, menghalangi jalan keluar Si Zentian. Si Zentian tiba-tiba berbalik. Dia melihat Sang Liu Yu berjalan tanpa alas kaki, setiap langkah tampaknya menciptakan riak air. Dia berkata, Lion King, kemenangan dan kekalahan antara pesaing klan yang berbeda harus diputuskan di antara mereka sendiri. Seorang pemimpin klan yang secara pribadi ikut campur bertentangan dengan aturan. Petik 2. Kiao Suying juga bangkit dan berkata, memang, Raja Singa, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Hukian Xiao juga tertawa dan berkata, Saudara Si, kalah tidak memalukan, tetapi jika Anda kalah dan tidak bisa mengakui kehilangan, itu benar-benar memalukan. Si Zentian mulai terengah-engah. Orang ini mengatakan bahwa kalah itu tidak memalukan, tetapi bukankah dia tertawa lebih bahagia daripada orang lain sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa Putri Duyung Ras Samudera juga telah melangkah maju, dia mungkin sudah memulai pertarungan melawan Hukian Xiao. Ada apa dengan orang-orang ras ular ini? Mereka benar-benar mendapatkan perlindungan dari Ras Samudera dan Ras Elf. Dia telah mendengar tentang acara Taman Giyok sebelumnya dan tahu bahwa Sang Liu Yu tampaknya akrab dengan ras ular, tetapi dia tidak bertindak terlalu dekat dengan mereka. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melangkah maju tanpa ragu-ragu untuk membantu ras ular. Itu berarti hubungan mereka jelas tidak biasa. Ada apa dengan ras elf? Jika hanya Hukian Xiao saja, dia tidak akan merasa takut. Tetapi jika ras samudera misterius ditambahkan ke dalam campuran, serta elf King Manor yang kuat, dia harus mengevaluasi kembali banyak hal. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Putra Mahkota Golden Crow di platform yang ditinggikan. Ini adalah orang yang telah menginstruksikan mereka untuk menghadapi ras ular, tetapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa ras ular akan sangat sulit untuk dihadapi. Putra Mahkota gagak emas tampak sedikit tidak senang. Sampah ras singa sialan ini mengacaukan semua rencanaku, namun kamu berani menyalahkan Putra Mahkota ini. Si Zentian merasa seolah-olah dia telah ditipu. Dia tidak akan membuat masalah lagi sebelum mencari tahu lebih banyak tentang situasinya. Karena itu, dia mengambil kedua putranya dan berkata, Hef, aku hanya merasa dia agak terlalu kejam. Yun Jianyu berkata dengan acu tak acu, fakta bahwa aku tidak mengambil nyawanya sudah dianggap sebagai belas kasihan. Si Zentian terdiam. Sekarang, bahkan Hukian Tau memiliki ekspresi aneh. Ada apa dengan orang-orang ras ular ini? Mereka jelas tidak sekuat itu, namun masing-masing dari mereka berbicara dengan cara yang sombong. Apakah dia tahu bahwa dia sedang menghadapi seorang Grandmaster? Saat itu, para pejabat yang bertugas menjaga ketertiban bereaksi. Mereka datang untuk meminta orang-orang ras singa pergi. Si Zentian mendengus, lalu menyerbu dengan lambayan lengan bajunya. Tidak hanya dia benar-benar malu, ketiga kontestannya telah kalah. Perlombaan singa yang kuat dan mulia sebenarnya hanya tersisa satu perwakilan. Dia pasti harus kembali dan memikirkan bagaimana menghadapi berbagai hal. Dia harus mempertimbangkan harga apa yang harus dia bayar untuk membeli kursi dari balapan lain. Semakin banyak balapan datang untuk memberi selamat kepada Yu Yan Luo atas kemenangannya. Perlombaan ular telah memperoleh empat kursi delegasi. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh klan yang paling kuat, jadi tentu saja mereka harus berhubungan baik dengannya. Sementara itu, Zhu Yan merasa cukup santai. Dia mencoba mencari kesempatan untuk berbicara dengan Kiao Sui Ying, tetapi dia dihentikan oleh seorang pelayan yang berkata, Permisi, Tuan Muda. Pemimpin klan kami meminta kesenangan bertemu dengan Anda. Petik 2 Saya menolak, kata Zhu Yan, melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah bertemu dengan Kiao Sui Ying, dia sedang tidak mood untuk bertemu orang lain. Tuanku berkata bahwa kamu mengotori spray-nya, jadi dia perlu berbicara tentang kompensasi denganmu, kata pelayan itu dengan tenang. Zhu Yan terdiam. Bab 1364 Siapa lagi yang akan mengatakan hal seperti itu, selain permaisuri kedua? Zhu Yan berpikir, sepertinya dia masih memikirkan apa yang Snow dan aku lakukan di tempat tidurnya. Jika dia tidak pergi, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan wanita itu? Dia hanya bisa mengikuti pelayan itu. Untungnya, karena terlalu banyak orang di rapat umum, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang siapapun yang mengikutinya. Pelayan membawanya melewati kerumunan, menenun dari sisi ke sisi. Akhirnya, dia tiba di hutan terpencil dekat alun-alun. Ada sebuah kereta yang diparkir di sana, tapi tidak seperti kereta cantik yang biasa ditunggangi permaisuri kedua, itu sangat sederhana. Tuan, saya telah membawa tamu, kata pelayan itu, membungkuk di depan kereta. Baik, Anda dapat mundur untuk saat ini, jawab suara lembut dan menawan dari dalam kereta. Dipahami. Pelayan itu membungkuk, lalu mundur untuk berjaga-jaga di kejauhan. Kamu bisa masuk, kata suara menggoda. Zuan sedikit terguncang. Tidak heran orang terus berbicara tentang betapa luar biasa cantiknya permaisuri kedua. Dia benar-benar wanita yang bisa membuatmu gila. Ketika dia memasuki kereta, dia merasakan aroma menyegarkan dan menembus yang memenuhi udara. Itu adalah aroma unik dari Second Empress. Zuan berpikir, siapapun akan langsung mengenali siapa dia, bukan. Pesona semacam ini terlalu unik. Dia memperhatikan bahwa seluruh tubuh permaisuri kedua ditutupi oleh jubah hitam. Meski begitu, dia bisa melihat sosoknya yang indah melalui pakaian yang tebal. Apakah permaisuri membutuhkan subjek ini untuk sesuatu? Zuan bertanya, dia masih mengenakan topengnya, jadi dia tidak tahu apakah dia benar-benar mencarinya. Topengmu ternyata sangat rumit. Saya sebenarnya tidak bisa mendeteksi tanda-tandanya sama sekali, kata permaisuri kedua, dengan lembut menyapukan jari ke wajahnya. Itu sedingin es saat disentuh dan sangat lembut. Zuan dengan cepat menghindar ke belakang. Dia menjawab dengan wajah datar, aku ingin tahu apa yang sedang dibicarakan oleh permaisuri kedua. Sejak kamu datang ke sini, itu berarti kecurigaanku benar. Bagaimanapun, saya adalah permaisuri suatu negara, sedikit investigasi ini masih dalam kemampuanku, kata permaisuri kedua sambil tersenyum. Dia melanjutkan, lepaskan topengmu. Wajah aslimu sedikit lebih menyenangkan untuk dilihat. Zuan tahu dia tidak bisa membodohinya dan melepas topengnya. Dia menghela nafas dan berkata, jika kamu membutuhkanku untuk sesuatu, maka datang saja mencariku. Apakah anda harus menggunakan dalis semacam itu? Petik 2. Jika bukan karena itu, apakah kamu akan dengan patuh datang ke sini? Permaisuri kedua menjawab, juga menurunkan tudung jubahnya. Interior karyagel langsung cerah meski penampilannya polos dan sederhana. Wanita ini benar-benar sesuatu, pikir Zuan sambil menghela nafas. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia secara alami tidak akan terpesona oleh kecantikan. Dia dengan cepat tersadar dari linglung dan berkata, kamu mengatakan sesuatu yang sangat pribadi kepada pelayanmu. Apakah anda tidak takut informasi yang tidak diinginkan bocor? Petik 2. Lagi pula, jika masalah seperti itu terungkap, lupakan menempatkan dia dan Snow dalam bahaya, bahkan Permaisuri kedua tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika tidak terungkap, kalimat itu saja akan memicu kontroversi besar jika didengar oleh orang lain. Orang lain bahkan bisa curiga bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mempercayai beberapa pelayan, kata Permaisuri kedua dengan tenang. Dia jelas tidak khawatir. Zuan tahu bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Karena dia mengatakan itu, itu berarti tidak ada masalah. Dia bertanya, untuk apa Permaisuri membutuhkanku? Bagaimana jika aku merindukanmu? Permaisuri kedua menjawab, dia bersandar di jendela dan meletakkan dagunya di satu tangan. Tubuhnya benar-benar sangat lentur dan kuat. Zuan tidak bisa menahan tawa, berkata, jika Kaisar Fin mendengar itu, dia mungkin merasa sedikit terluka. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan percaya bahwa Permaisuri kedua merasakan apapun untuknya setelah hanya beberapa pertemuan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Saya sangat tulus, namun Anda sangat dingin dan tidak berperasaan. Permaisuri kedua menjawab dengan kesal. Zuan mengangkat alis dan menjawab, Oh, dalam hal ini, jangan buang waktu. Mari kita menjadi sedikit lebih intim sekarang. Dia mengulurkan tangan untuk memeluknya begitu dia berbicara. Punggung Permaisuri kedua melengkung ke belakang saat dia menghindarinya. Dia berkata, Saya hanya ingin berbicara dengan Anda, namun Anda sedang terburu-buru untuk ber. Aku benar-benar salah menilaimu. Matanya bahkan mulai menjadi sedikit merah, seolah-olah dia sangat kecewa padanya. Permaisuri, kita semua adalah orang-orang yang berpengalaman di sini, jadi jangan memainkan game semacam ini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jawab Zuan. Jika dia masih belum berpengalaman, dia mungkin benar-benar telah dipermainkan di tengah telapak tangannya. Pria yang tidak menarik, Permaisuri kedua mendengus. Kemudian, senyum sembrononya berubah menjadi ekspresi serius. Dia bertanya, Kamu masih ingat bahwa kamu berhutang budi padaku, kan? Ya, saya akan bekerja seperti lembu untuk membalas budi Permaisuri, jawab Zuan, menatapnya sambil tersenyum. Jika dia tidak menyelamatkannya malam itu, dia dan Snow mungkin sudah mati, kembali ke istana kekaisaran. Bekerja seperti lembu, Permaisuri kedua menjawab, tersipu. Lagi pula, kamu tidak baik-baik saja. Anda masih mencoba memanfaatkan saya bahkan sekarang. Petik dua. Zuan terdiam. Dia baru saja mengatakan itu karena iseng, dia benar-benar tidak punya pikiran seperti itu ketika dia mengatakan itu. Wanita ini juga seorang veteran berpengalaman jika dia bisa berpikir seperti itu. Ekspresi Permaisuri kedua berubah serius saat dia berkata, kamu tidak perlu bekerja seperti lembu. Kebetulan ada sesuatu yang saya butuh bantuan Anda. Petik dua. Apa itu? Zuan bertanya. Dia tidak berani menunjukkan kecerobohan. Jika tugas itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa selesaikan, itu pasti tidak akan mudah. Permaisuri kedua mengangkat sudut tirai dan melihat ke arah altar. Dia berkata, Upacara suksesi akan dimulai besok. Putra Mahkota akan menjadi Kaisar Iblis yang baru. Saya mendengar tentang apa yang terjadi di arena hari ini. Putra Mahkota dan Ras Ular jelas tidak cocok satu sama lain. Jika dia menjadi Kaisar Iblis, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Zuan tersenyum dan menjawab, Permaisuri kedua berbicara terlalu kasar. Bagaimanapun, Ras Ular adalah klan yang hebat, jangan bilang dia berani membasmi kita begitu saja. Ada begitu banyak pemimpin klan yang menonton. Dia tidak akan sebodoh itu untuk menyebabkan Ras Iblis berantakan, kan? Petik 2. Dia tidak akan membasmi Ras Ular, tetapi menyingkirkan Ratu Medusa dan kelompokmu tidak akan menjadi masalah sama sekali, kata Permaisuri kedua. Dia jelas telah melakukan pekerjaan rumahnya sebelumnya. Dia melanjutkan, Selain itu, politik internal Ras Ular Anda tidak stabil. Sesepuh putih dan biru memiliki otoritas nyata di klan. Selama Putra Mahkota mendukung mereka sedikit, tidak akan terlalu sulit untuk meminjam mereka untuk melenyapkan Ratu Medusa. Zuan mengerutkan kening, itu sebenarnya akan cukup merepotkan. Itu tidak akan menjadi masalah besar jika hanya penatua putih dan biru, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan Putra Mahkota. Jika dia menjadi Kaisar Iblis, dia akan memiliki terlalu banyak metode untuk berurusan dengan Yu Yan Luo. Ketika dia melihatnya mulai berpikir sendiri, senyum tipis muncul di wajah Permaisuri kedua. Dia berkata, Selain Medusa Empress, masalah kamu dan Putri Salju juga harus dirahasiakan. Jika dia menjadi Kaisar Iblis, Putri Salju tidak akan bisa menolak undangan ke haremnya. Jika dia tidak pergi, dia akan melawan dekrit ke Kaisaran. Jika dia pergi, saya pikir saya tidak perlu menjelaskan apapun. Petik 2. Zuan mendengus. Apakah Permaisuri kedua lupa menyebutkan hal lain? Jika Putra Mahkota naik tahta, kemana Permaisuri muda sepertimu akan pergi? Mungkinkah Anda benar-benar berpikir dia akan menghormati Anda sebagai Permaisuri? Putra Mahkota gagak emas cukup ber, dan Permaisuri sangat menakjubkan. Jika dia menerobos masuk ke kamar Anda di tengah malam dan berkata, Janda Permaisuri, Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada putra Anda, kan? Apa yang akan Anda lakukan? Kamu keparat, teriak Permaisuri kedua, wajahnya benar-benar merah. Selain membantu putranya sendiri, dia telah memutuskan untuk bertindak tepat karena dia khawatir dengan situasi seperti itu. Namun, dia tidak tahu dari mana anak ini belajar berbicara seperti dia, deskripsinya terlalu realistis. Dia bahkan sedikit menggigil saat membayangkan situasinya. Zuan mengangkat bahu dan berkata, Itu sebabnya kamu jelas lebih khawatir daripada aku, jadi mengapa kamu terdengar seperti mencoba membantuku? Permaisuri kedua mengambil beberapa nafas dalam-dalam sebelum dadanya yang naik dan turun dengan cepat akhirnya tenang. Dia menjawab, Kalau begitu, jangan bertele-tele. Kepentingan kita sebenarnya selaras dalam hal ini. Kalau tidak, jika putra mahkota memasuki makam kekaisaran dan debu meredah, kami berdua tidak akan mendapat manfaat. Anda tidak harus bertindak terlalu sombong, meskipun jika itu benar-benar terjadi, saya akan segera melaporkan perselingkuhan Anda dengan Putri Salju. Kalau begitu, aku mungkin hanya akan mengalami sedikit penghinaan, sementara kamu, Putri Salju, dan Ratu Medusa akan benar-benar menemui akhir yang tragis. Zuan tiba-tiba duduk tegak. Apakah saya baru saja mendengar kata-kata, makam kekaisaran? Wilayah tidak dikenal juga ada di makam kekaisaran. Dia hanya khawatir tentang bagaimana dia akan masuk ke sana. Bab 1365 Namun, Zuan tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan saat dia menjawab, bukankah yang mulia terlalu memikirkan saya? Kaisar Fin adalah individu paling kuat kedua yang mulia di seluruh dunia. Jika dia ingin menyerahkan posisinya kepada Putra Mahkota Gagak Emas, bagaimana mungkin aku bisa menghentikan hal seperti itu? Melihat bahwa Zuan tidak lagi menolak dengan tegas seperti sebelumnya, Permaisuri kedua tersenyum. Dia berkata, Kamu salah paham. Aku tidak menyuruhmu untuk menghentikan Kaisar Iblis. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini dengan keterampilan seperti itu. Sebaliknya, saya ingin Anda menghentikan Putra Mahkota Golden Crow. Petik 2 Zuan mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Tentu saja ada perbedaannya, kata Permaisuri kedua, menegakkan punggungnya dan menunjuk ke arah tertentu. Dia menjelaskan, yang disebut upacara pewarisan berarti membawa Putra Mahkota Gagak Emas ke makam kekaisaran. Di sana, dia akan mendapatkan pengakuan dari Kaisar Iblis sebelumnya. Kemudian, Kaisar Fin akan meneruskan kultifasinya kepadanya. Pada saat itu, Kaisar Fin tidak akan berada di sisinya, jadi selama Anda dapat menghentikan Putra Mahkota Emas dari menerima pengakuan dari Kaisar Fin lainnya, itu sudah cukup. Petik 2 Zuan menghela nafas dalam hati. Wanita ini sudah menikah dan punya anak, namun dia masih memikat seperti wanita muda. Dia tidak tahu bagaimana dia mengaturnya. Namun, dia tidak terpesona oleh pesonanya dan malah tetap sangat rasional. Dia menjawab, Meskipun Kaisar Fin saat ini tidak ada, bukankah roh kepahlawanan Kaisar Fin sebelumnya masih ada? Bukankah itu hanya mencari kematian? Permaisuri kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang disebut roh kepahlawanan ras iblis hanyalah rumor. Bagaimana mungkin mereka masih ada sekarang? Bahkan semangat heroik pun tidak akan bertahan begitu lama. Zuan berpikir dalam hati, saya telah melihat seseorang yang telah hidup begitu lama. Ketika dia melihatnya terdiam, Permaisuri kedua melanjutkan, Menurut penyelidikan saya selama bertahun-tahun, apa yang disebut pengakuan leluhur Kaisar Fin hanyalah formalitas. Terlepas dari kegagalan tunggal yang pernah mereka alami, mereka selalu mengklaim bahwa setiap kandidat telah menerima pengakuan. Selain itu, jika Anda memikirkannya, jika roh kepahlawanan ras iblis masih ada, mengapa ras iblis dikejar oleh ras manusia sampai ke tanah tandus ini? Zuan menganggap itu masuk akal juga. Dia bertanya, dan apa yang terjadi pada pria menyedihkan yang merupakan satu-satunya, kegagalan. Dia tidak lebih dari domba kurban yang digunakan dalam perebutan tahta, jadi mereka hanya mengatakan bahwa roh heroik Kaisar Iblis masa lalu tidak mau mengakuinya, Permaisuri kedua menjelaskan. Karena contoh itulah saya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengirim Anda untuk menghentikan Putra Mahkota Golden Crow. Kalau tidak, saya hanya akan marah. Petik 2. Dan apa rencanamu yang diusulkan untuk menghentikan Putra Mahkota? Zuan bertanya dengan serius. Pilihan terbaik secara alami adalah membunuhnya begitu Anda berada di dalam, jawab Permaisuri kedua. Ketika dia melihat perubahan ekspresi Zuan, dia tersenyum manis dan menjawab, jangan khawatir. Mengapa saya mengirim Anda ke dalam situasi tanpa harapan? Ketika saatnya tiba, Anda tidak perlu membunuhnya. Anda hanya perlu mengalahkannya hitam dan biru. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda meninggalkannya dengan beberapa luka yang terlihat jelas. Dengan begitu, saya bisa menggunakannya sebagai dali untuk memulai sesuatu, mengutip itu sebagai bukti bahwa dia tidak menerima pengakuan dari Kaisar Finn sebelumnya. Zuan berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar perencana yang dalam. Tidak masalah bagaimana Putra Mahkota Gagak Emas mencoba membantahnya saat itu. Lagipula, jika semua orang melihatnya masuk saat baik-baik saja, dan dia kembali dalam keadaan menyesal, itu berarti Kaisar Iblis tidak menyetujui dan melindunginya. Kamu sudah menjadi permaisuri selama bertahun-tahun, jadi kamu pasti memiliki faksi sendiri dengan beberapa individu yang cakep di antara mereka. Kenapa kamu harus memilihku? Dia bertanya. Karena wilayah tidak dikenal, dia sebenarnya ingin menggunakan situasi itu sebagai dali untuk bepergian. Namun, dia harus mengklarifikasi situasinya, atau dia bisa berakhir sebagai korban penipuan yang bahagia. Saya memiliki beberapa orang, tetapi sebagian besar kekuatan utama di pengadilan Raja Iblis tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar Fin mungkin punya ide juga. Jadi, jika saya mengirim mereka, tidak peduli apa yang terjadi, Kaisar Iblis pasti akan tahu bahwa sayalah yang menyebabkan masalah. Sejak saat itu, lupakan tentang menjatuhkan Putra Mahkota, aku bahkan mungkin akan berakhir dalam bahaya, kata permaisuri kedua, menatap Zuan dengan matanya yang panjang dan menyihir. Dia melanjutkan, Namun, kamu berbeda. Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan saya di permukaan, Anda juga bukan anggota faksi apapun di pengadilan Raja Fin. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi orang lain untuk percaya bahwa itu hanyalah kehendak surga. Dia kemudian menambahkan, Selanjutnya, Putra Mahkota Golden Crow sebenarnya sangat berbakat. Lupakan generasi muda, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya bahkan di generasi sebelumnya. Kemungkinan tidak ada orang lain yang bisa mengalahkannya di dalam makam kekaisaran. Yang mulia melebih-lebihkan saya, Zuan mendengus. Dia melanjutkan, Keamanan makam kekaisaran sangat ketat, dan ada berbagai macam formasi pembunuhan di dalamnya. Saya tidak punya niat untuk membuang hidup saya. Petik 2 Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata permaisuri kedua, memberinya sebuah token. Dia menjelaskan, Dengan ini pada Anda, formasi pembunuhan di dekat Anda tidak akan bertindak melawan Anda. Bahkan jika Anda bertemu dengan penjaga manapun, Anda dapat melanjutkan tanpa terhalang. Petik 2 Kemudian, Dia mengeluarkan beberapa set pakaian dari bawah kursinya dan menambahkan, Tentu saja, untuk berjaga-jaga, kamu bisa mengenakan pakaian penjaga gagak emas ini. Ini adalah pakaian yang hanya bisa dipakai oleh pembantu kaisar iblis yang paling terpercaya. Dengan dua item ini, tidak ada yang akan menghentikanmu. Zuan terdiam. Dia menjawab, Dengan mempersiapkan semua ini, sepertinya kamu sudah yakin bahwa aku akan setuju, kan? Permaisuri kedua menyeringai dan berkata, Malam itu, aku harus mendengar kalian berdua melakukannya sepanjang malam. Jika Anda ingin hidup bersama Putri Salju, dan jika Anda ingin melindungi Ratu Medusa itu, tidak ada alasan bagi Anda untuk menginginkan Putra Mahkota Gold, dan Crow di atas tahta. Yaitu, kecuali jika Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan berubah-ubah. Setelah itu, dia berhenti sejenak. Dia mendekati wajah Zuan dan menatapnya dengan senyum ambigu, bertanya, Apakah kamu? Pada jarak seperti itu, kulit sempurna Permaisuri kedua terlihat sepenuhnya. Itu tidak membawa noda satupun, dan dia memancarkan rasa godaan yang mengkhawatirkan. Zuan bahkan bisa dengan jelas mencium aroma alami yang keluar dari tubuhnya. Namun, Zuan tidak menjadi bingung sama sekali dan berkata, Tolong singkirkan game-game menarikmu. Jika Anda benar-benar ingin membuat saya jatuh cinta, trik kecil ini tidak cukup untuk membuat saya bersemangat. Permaisuri kedua tersenyum dan berkata, Tentu saja aku tahu itu. Anda adalah seseorang yang berani menekan calon Putri Mahkota di bawah Anda di tempat tidur Permaisuri ini, dan dengan ceroboh melampiaskan perasaan Anda padanya, jadi Anda pasti sangat berani. Jika Anda menyelesaikan tugas ini, Pangeran Kekaisaran kedua masih muda dan akan membutuhkan bantuan untuk mengendalikan situasi yang lebih luas. Anda, serta ras elf dan ras ular di belakang Anda, akan menjadi kandidat terbaik. Siapa tahu, Anda bahkan bisa menjadi Saudara Kekaisaran Permaisuri kedua, Anda tahu. Petik 2 Istilah, Saudara Kekaisaran, agak sulit untuk dijelaskan. Misalnya, ada Lubuei dan Ying Zheng, Zhang Jizeng dan Wan Li, Dorgon dan Fulin. Sering terjadi bahwa janda Permaisuri muda akan bergabung dengan subjek yang kuat untuk membantu Kaisar yang lebih mudah mempertahankan posisinya. Sementara itu, bagaimanapun, hal-hal terlarang sering terjadi antara janda Permaisuri dan subjeknya. Zuan berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar pandai dalam hal ini. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu salah, detak jantung pria manapun pasti akan meningkat dari tawaran seperti itu. Cek kosong tidak boleh ditulis sembarangan. Saya akan mengambil barang-barang ini untuk saat ini. Saya akan kembali dan memikirkannya lebih lanjut, katanya, mengambil token dan seragam penjaga gagak emas. Ekspresi Permaisuri kedua sedikit berubah. Dia berkata, masalah ini sangat penting. Jika Anda tidak memberi saya jawaban sekarang dan hanya mengambil barang-barang itu, bagaimana saya harus menangani masalah-masalah berikut? Zuan menatapnya dengan tenang dan menjawab, mungkinkah Anda masih memiliki kandidat lain? Ekspresi Permaisuri kedua berubah. Masalah ini adalah sesuatu yang sudah diarencanakan sejak lama. Dia benar-benar memiliki beberapa kandidat lain. Baik dalam hal kultivasi atau kemampuan licik mereka, mereka jauh lebih rendah daripada pria di depannya. Itu membuat peluang kegagalan jauh lebih besar. Dalam hal ini, dia bisa memilih untuk tidak melakukan apapun untuk menghindari bahaya bagi dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan semua itu, dia menghela nafas lega dan berkata, itu masuk akal juga. Saya percaya Anda akan membuat pilihan yang tepat. Kami adalah sekutu alami. Zuan tidak mengomentari itu dan malah mengucapkan selamat tinggal padanya. Begitu dia pergi, pelayan dari sebelumnya berjalan ke kereta dan bertanya, yang mulia, apakah kita membiarkannya pergi begitu saja? Permaisuri kedua memiliki senyum mempesona di wajahnya saat dia melihat Zuan pergi, berkata, jangan khawatir. Aku percaya padanya. Sementara itu, Zuan memakai kembali topengnya dan kembali ke alun-alun. Dia kemudian akhirnya menemukan kesempatan untuk mengobrol dengan Snow. Mereka berbagi cerita tentang hal-hal yang terjadi sejak malam itu. Dia akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia sebenarnya tidak dalam bahaya. Karena ada banyak pasang mata yang mengawasi, keduanya tidak bisa berbicara terlalu banyak satu sama lain. Setelah berbicara sebentar, mereka berpisah untuk sementara waktu. Begitu dia kembali ke wilayah ras ular, Yun Jianyu mengerutkan kening dan bertanya, kemana kamu baru saja lari? Hah, mengapa ada bau feminin pada anda? Apakah anda pergi ke suatu tempat untuk menipu lagi? Petik 2 Yan Suhehen juga menatap Zuan tanpa ekspresi. Zuan terdiam. Apakah wanita ini memiliki hidung anjing sialan? Yu Yan Luo berkata sambil tersenyum, saya benar-benar merasa bahwa bau ini sebenarnya cukup enak, dan juga sangat istimewa. Sepertinya aku pernah menciumnya di suatu tempat sebelumnya. Ketiga wanita itu semua bereaksi pada saat yang bersamaan. Permaisuri kedua Bagaimanapun, Permaisuri kedua telah melewati kelompok mereka kembali melalui gerbang istana. Zuan memberi isyarat agar mereka diam, mendesis, apakah kalian semua ingin aku mati atau apa? Baru kemudian dia memberi mereka gambaran kasar tentang apa yang baru saja terjadi. Ketika mereka mengetahui bahwa keduanya tidak memiliki jenis pertemuan pribadi yang mereka bayangkan, ekspresi mereka menjadi sedikit lebih baik. Yun Jianyu bahkan berkomentar, Lalu, Apa yang masih kamu ragukan? Ini adalah kesempatan yang bagus. Pergi saja. Bab 1366. Tapi itu terlalu berbahaya. Makam kekaisaran penuh dengan niat membunuh, dan tidak ada yang tahu seperti apa situasi di dalamnya. Dan apa kebenaran dibalik apa yang disebut sebagai roh kepahlawanan kaisar iblis? Yan Suehen menjawab, menggelengkan kepalanya. Selain itu, upacara suksesi adalah acara yang sangat besar, tidak mungkin kaisar fin tidak akan terlibat. Pada saat itu, jika kamu benar-benar melakukan sesuatu pada putra mahkota gagak emas, bahkan jika kamu bisa melarikan diri dari makam kekaisaran, kamu masih akan menderita karena pengejaran kaisar iblis. Yan Suehen tercengang oleh fakta bahwa dia telah mengatakan begitu banyak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia khawatir tentang keselamatan Suan. Karena takut menarik perhatian gadis-gadis lain, dia dengan cepat menambahkan, itu juga akan melibatkan ras ular dan elf. Yu Yan Luo mengerutkan kening. Meskipun dia tidak terlalu suka tinggal di wilayah ras iblis, dia tidak ingin ras ular dihancurkan karena dia. Yun Jianyu memutar matanya dan menjawab, wanita dingin, apakah kamu idiot? Kami baru saja masuk, jadi mengapa kami harus mengacaukan putra mahkota dan terlibat dalam pertarungan suksesi. Tidak bisakah kita meminjam token dan pakaian yang disediakan oleh permaisuri kedua untuk masuk ke dalam, dan berhenti begitu saja. Petik 2 Yan Suehen tercengang. Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk memperhatikan penghinaan itu. Dia perlahan menjawab, hal semacam itu. Mungkin. Yu Yan Luo menatap Yun Jianyu dengan aneh. Sekte iblis benar-benar bermain dengan segala cara, baik adil maupun busuk. Ini benar-benar, tak tahu malu. Tetap saja, dia menyetujui pendekatan itu, karena itu pasti metode yang paling cocok. Kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Yun Jianyu bertanya dengan sedikit sedih. Apakah kalian semua memiliki masa kanak-kanak yang agak terlalu terlindung atau semacamnya? Bukankah ini pilihan yang paling masuk akal? Saya yakin permaisuri kedua tidak bermaksud agar An kecil menjadi semacam, saudara kekaisaran, dan hanya akan membungkamnya sebagai tujuan pertamanya sesudahnya. Dia bahkan mungkin menggunakannya untuk menenangkan hati Faksi Putra Mahkota nanti. Petik 2 Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan pujian, berkata, Kakak Yun, kamu benar-benar yang paling realistis dan sadar dari kita semua. Meskipun dia memiliki kecurigaannya sendiri, interaksinya dengan permaisuri kedua sebenarnya cukup menyenangkan. Sulit baginya untuk mengembangkan kebencian padanya karena suaranya yang manis dan lembut, jadi dia secara tidak sadar tidak pernah mempertimbangkan skenario terburuk yang mutlak. Tak satu pun dari mereka yang idiot. Sekarang Yun Jianyu telah menawarkan semacam itu dan analisis, mereka segera menyadari bahwa dia telah menggambarkan kemungkinan yang paling mungkin. Yu Yan Luo menganggup dan berkata, Memang, dalam hal ini, kita tidak bisa membiarkan dia menggunakan kita. Kita harus mengeksploitasinya terlebih dahulu. Petik 2 Zuan berkata dengan agak cemas, Tetapi jika Putra Mahkota gagak emas naik tahta dengan lancar, saya khawatir dia pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan baik. Adapun Snow, itu masih baik-baik saja. Dia hanya akan membawanya jauh jika dia harus. Ras Elf adalah Ras Raja untuk memulai. Tidak peduli seberapa tidak puasnya Putra Mahkota Golden Crow, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Ras Elf. Tidak apa-apa, kata Yu Yan Luo dengan senyum hangat. Kamu sudah akan kembali ke dunia manusia besok. Anda tidak akan ada hubungannya dengan Ras Ular kami lagi. Selanjutnya, Ras Ular berada di tempat yang cukup terpencil, dan kami adalah Ras yang kuat dan tangguh. Bahkan jika dia mencoba melakukan sesuatu pada kita, dia harus mempertimbangkan efeknya pada Ras lain. Dia hanya akan memainkan beberapa trik kotor paling banyak. Kami hanya harus menghadapi situasi itu saat itu terjadi. Petik 2 Cek cek cek, bunga yang sangat teliti dan hati-hati yang kita miliki di sini, kata Yun Jianyu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pipi Yu Yan Luo. Bagaimana mungkin ada pria di dunia ini yang menolak wanita yang begitu cantik dan pandai memahami orang lain. Yan Suhehen tampak agak linglung. Pada saat itu, sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Ketika mereka kembali ke halaman Ras Ular, mereka semua mencoba untuk beristirahat sebanyak mungkin. Pada awalnya, Zuan ingin mencegah Yu Yan Luo masuk ke dalam untuk memberikan dukungan, karena makam kekaisaran terlalu berbahaya. Namun, yang mengejutkannya, dia menolak peran itu apapun yang terjadi, dengan mengatakan bahwa suami dan istri harus tetap bersatu. Dia tidak mau tinggal di tempat yang aman sementara suaminya harus menghadapi bahaya. Zuan tidak bisa meyakinkannya sebaliknya dan hanya bisa setuju. Ketika dia melihat keduanya bolak-balik seperti itu, Yan Suhehen pergi dengan ekspresi tanpa emosi. Yun Jian Yu juga sangat tidak senang setelah dipaksa untuk menonton pertunjukan kasih sayang di depan umum. Dia menggumamkan keluhan dan pergi juga. Makam kekaisaran hanya akan terbuka tepat sebelum putra mahkota Golden Crow masuk. Jika Zuan segera pergi, bahkan jika dia memiliki token, dia akan terlihat mencurigakan. Karena itu, mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sebagai persiapan untuk petualangan hari berikutnya. Yu Yan Luo pergi dengan pembantu Sing untuk mengatur dukungan eksternal setelah mereka selesai. Dia juga meninggalkan instruksi tentang apa yang harus dilakukan jika dia tidak pernah kembali, dan apa yang harus dilakukan dengan ras ular dan klan Yu. Pembantu Sing akhirnya diliputi air mata. Sementara itu, Zuan kembali ke kamarnya. Dia hampir sama gugupnya dengan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Sama seperti melihat buku atau kertas ujian lagi pada malam sebelum ujian sama sekali tidak berguna, berkultifasi lebih jauh pada saat itu juga tidak ada gunanya. Namun, masih ada sesuatu yang masih bisa dia coba, yaitu sistem poin kemarahannya. Mungkin hanya itu yang ada dalam pikirannya, tapi dia selalu merasa bahwa tarikan tunggal tidak terlalu bagus dan 10 tarikan ganda lebih mudah untuk beruntung. Itulah mengapa dia biasanya menyimpan beberapa poin rage terlebih dahulu sebelum mencoba peruntungannya. Dia akan memasuki makam kekaisaran besok. Meskipun dia sudah mengalami segala macam hal, dia tidak memiliki kepercayaan diri kali ini. Jadi, memiliki sedikit lebih banyak kekuatan untuk diandalkan masih bagus. Dia mencuci muka dan tangannya terlebih dahulu seperti biasa, lalu mengeluarkan berbagai macam dupa dan alat-alat lain yang sudah dia kumpulkan sejak lama. Bahkan ada beberapa piring tambahan untuk mengatur segala macam persembahan. Dia membuat doa spiritual, lalu mulai menarik. Jumlah yang dia kumpulkan kali ini cukup besar. Dia memiliki total 621.375 poin. Zuan segera menekan tombol untuk memulai lotere. Saat dia melihat pesan, terima kasih telah bermain dan, selamat, Anda telah memenangkan buah ki, kegembiraannya dengan cepat memudar. Baru kemudian, ketika indikator keyboard yang berkedip berhenti di atas tombol, T, dia menjadi sangat bersemangat. Selamat telah memenangkan golden snake king sai. Mata raja ular emas. Apa ini? Zuan berseru dengan bingung. Apakah itu sesuatu yang mirip dengan mata medusa? Dia bertanya-tanya apa kegunaannya. Dia dengan cepat menggulir ke bawah ke deskripsi keterampilan. Deskripsi skill golden snake king sai, pada saat tertentu di ruang waktu, ada pepatah yang berbunyi, saat raja golden snake melirikmu, kamu sudah dihijaukan. Zuan terdiam. Apa ini? Jangan bilang kamu bisa mencuri kesucian seseorang hanya dengan melihat atau sesuatu. Dia dengan cepat melanjutkan membaca. Efek skill, ketika digunakan pada pasangan atau sepasang kekasih, itu akan membuat mereka berpikir bahwa Anda selingkuh. Pengingat ramah, waspadalah terhadap pukulan saat Anda menggunakan keterampilan ini. Zuan terdiam. Sial, keterampilan macam apa ini? Apa yang bisa saya lakukan dengan hal semacam ini? Bahkan jika dia bermaksud curang, kesenangannya ada di kecurangan. Mengapa ada orang yang ingin membiarkan orang lain mengetahuinya? Dia memperhatikan bahwa skill itu juga memiliki implikasi kedua. Tampaknya bisa membuat wanita berpikir bahwa suami atau kekasih mereka telah berselingkuh. Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika memikirkan hal itu. Saya mungkin tidak akan pernah menggunakan keterampilan ini pada seorang wanita sepanjang hidup saya. Bahkan dengan gangguan acara besar, dia hanya mendapatkan keterampilan terkutuk ini, jadi suasana hati Zuan menjadi sedikit lebih buruk. Namun, dia terus menarik undian. Indikator lampu terbang ke sana kemari, memberinya lebih banyak buah ki dan pesan terima kasih. Suasana hatinya menjadi lebih dingin daripada deru angin dan salju di luar. Dewa dan Buddha, saya menyiapkan begitu banyak persembahan untuk Anda. Anda tidak bisa mengecewakan saya seperti ini, kan? Zuan bergumam ketika dia melihat jumlah tarikan yang bisa dia lakukan berkurang dengan cepat. Dia berpikir dalam hati, haruskah saya melakukan semua upaya ini di masa depan? Mungkin itu kebetulan, tetapi begitu dia berbicara, indikator lampu berhenti di atas tombol, K. Suasana hati Zuan langsung terangkat. Selamat telah memenangkan Iku Experience Card. Nama bodoh macam apa itu? Hah? Mengapa pengucapan ini terdengar agak akrab? Dia dengan cepat melanjutkan membaca kata-kata di layar. Deskripsi keterampilan kartu pengalaman Iku UU, jika punggung Anda sakit, itu mungkin bukan karena pisau. Jika Anda berteriak dengan hati dan paru-paru, itu mungkin bukan karena rasa sakit. Apa yang ada di pundak Anda belum tentu menjadi tanggung jawab. Hal-hal yang terpaksa Anda pelajari mungkin bukan pelajaran. Efek skill, hanya efektif pada pria. Setelah target dipilih, itu akan memaksa mereka untuk mengalami perspektif wanita. Mereka akan merasa seolah-olah mereka sedang diisi dengan kuat oleh seorang pria yang kuat dan tegap. Salah satu dari empat skenario di atas akan dipilih, dan mereka akan terus berteriak, iku-iku gelombang. Catatan, keterampilan ini tidak efektif melawan mereka yang tidak memiliki pengalaman intim. Rahang Zuan hampir jatuh ke tanah ketika dia melihat deskripsi skill itu. Anda tahu apa? Anda menang. Apa-apaan ini? Benar-benar ada segala macam keterampilan konyol. Bab 1367 Jika seseorang mengatakan bahwa keterampilan ini sama sekali tidak berguna. Tidak, mereka ada gunanya. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa mereka berguna. Tidak, mereka tidak terlalu berguna. Tetap saja, Zuan sudah terbiasa dengan itu selama bertahun-tahun. Jika itu bukan skam, itu bukan keterampilan dari sistem keyboard. Namun, jika keterampilan digunakan dalam situasi yang tepat, mereka sering terbukti sangat berguna. Zuan sebelumnya memiliki beberapa gagasan tentang di mana dia dapat menggunakan keterampilan sebelumnya, tetapi kali ini, dia tidak dapat memikirkan apapun, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Huh, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, ku rasa. Zuan hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti itu. Kemudian, dia mulai mencari melalui hal-hal lain yang dia peroleh dari tarikan kali ini. Dia telah memperoleh total 608 buah ki dan tidak ada yang lain. Dia agak menyesal menemukan bahwa sayangnya, tidak ada jimat harimau. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan lebih banyak Valkyrie. Kemudian, dia memanggil Daji dan Mosi. Dia awalnya ingin sedikit menaikkan level Mosi, tetapi ketika dia melihat ekspresi liar dan arogan di matanya, Zuan menyerah pada pemikiran itu. Dia akan memberinya beberapa setelah dia benar-benar melakukan beberapa pekerjaan untuknya. Bagaimanapun, wanita ini menyukai pertukaran bisnis semacam itu. Jika tidak ada buah ki, dia belum tentu bisa membuatnya melakukan sesuatu. Huff, Daji jauh lebih baik. Dia masih memiliki 306 buah ki yang belum pernah dia gunakan terakhir kali. Bersama dengan jumlah yang baru saja dia dapatkan, dia memiliki total 914. Namun, setelah beberapa keraguan, dia tidak menggunakannya pada akhirnya. Mereka tidak cukup untuk membawa Daji ke peringkat kedelapan, jadi itu tidak sebanding dengan biayanya. Bagaimanapun, semua lawan yang akan dia hadapi di makam kekaisaran akan sangat kuat. Meningkatkan skill Daji dengan jumlah sekecil itu tidak akan banyak membantu. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa menyimpan buah ki akan menjadi pilihan terbaik. Dia mengobrol sebentar dengan Daji dan Mosi. Tentu saja, hanya dia yang berbicara, sementara kedua Valkiri mendengarkan dengan tenang. Meskipun dia tahu bahwa kedua Valkiri tidak memiliki jiwa saat ini, dia merasa bahwa hal itu akan membuat mereka lebih dekat dengannya. Sayangnya, tanpa komunikasi yang benar, efektivitas, percakapan, satu arah seperti itu agak terlalu rendah. Satu malam berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Zuan bertemu dengan ketiga wanita itu. Mereka semua memiliki kerutan di wajah mereka. Ada bau yang berbeda pada dirinya. Apakah dia diam-diam mencari Yu Yan Luota di malam? Meskipun Yan Suen tahu bahwa keduanya adalah sepasang kekasih, dan itu normal bahkan jika mereka melakukan sesuatu, suasana hatinya masih aneh. Yun Jianyu mengutuk, kamu anak nakal, untuk apa kamu menggunakan semua kekuatanmu sebelum pertempuran besar? Benar-benar omong kosong. Jika dia tidak mengkhawatirkan perasaan Yu Yan Luo, dia pasti sudah menghujani Zuan dengan kutukan. Yu Yan Luo juga bingung. Dia tahu bahwa Zuan tidak bersamanya tadi malam. Hanya dengan siapa dia, sampai dia memiliki bau seperti itu padanya. Yun Jianyu atau Yan Suen. Dia berhasil menakut-nakuti dirinya sendiri dengan pikiran yang tiba-tiba itu. Keduanya adalah yang terkuat di dunia. Lebih jauh lagi, dengan kepribadian mereka, sangat sulit membayangkan mereka memiliki interaksi seperti itu dengan pria lain. Mereka bertiga menjadi curiga. Suasananya aneh. Namun, Zuan hanya berasumsi bahwa mereka semua sedikit gugup sebelum pertempuran besar dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka bergerak lebih dekat ke makam kekaisaran, di mana segala macam ras berkumpul untuk prosedur yang panjang dan rumit dengan serangkaian ritual. Ide utamanya adalah bahwa para perwakilan akan memuji putra mahkota atas integritas dan bakatnya, dan menegaskan bahwa dia akan menjadi kaisar iblis berikutnya. Namun, sebelum itu, dia harus memasuki makam kekaisaran dan menjalani ujian dari leluhur sebelumnya. Setelah memberikan pujian mereka, perwakilan dari ras yang berbeda pergi, karena berdasarkan pengalaman masa lalu, uji coba akan memakan waktu setidaknya satu hari, dan paling lama beberapa hari. Tidak perlu berdiri di luar sama sekali. Selain itu, tidak ada yang namanya kegagalan, jadi mereka tahu itu hanya formalitas. Dengan demikian, tokoh utama dari ras yang berbeda tidak ingin hanya berdiam diri di luar. Meninggalkan ajudan terpercaya mereka untuk menunggu berita lebih lanjut sudah memberi keluarga kerajaan wajah yang cukup. Zuan mengambil kesempatan untuk mengkonfirmasi beberapa hal dengan para wanita. Saat itu, permaisuri kedua bertanya melalui ki, apa keputusanmu? Zuan menata platform yang ditinggikan. Permaisuri kedua yang berpakaian mewah secara alami anggun dan menakjubkan seperti bunga peoni. Dia jelas berbicara kepadanya, namun dia tidak melihat ke arahnya sama sekali. Yang mulia benar-benar tenang, Anda sebenarnya mengajukan pertanyaan semacam itu pada saat seperti ini, kata Zuan sambil tertawa. Ketika dia menyadari bahwa Zuan masih bisa mentransmisikan suaranya dengan jelas pada jarak seperti itu, permaisuri kedua menjadi lebih percaya diri dengan kekuatannya. Dia menjawab, Siapa bilang aku tenang? Saya ingin bertanya kepada Anda sebelumnya, tetapi Kaisar Fin hadir saat itu. Jika saya mengirim transmisi ki, tidak mungkin itu bisa lolos dari deteksinya. Jadi, kamu hanya akan berbicara denganku setelah suamimu pergi. Itu menyakitkan? Jawab Zuan, pura-pura menghela nafas. Permaisuri kedua memiliki senyum aneh ketika dia berkata, Anak sialan, kamu bahkan berani memprovokasi saya. Anda membuatnya terdengar seolah-olah kami adalah pezina atau semacamnya. Kemarin, bukankah kamu mengatakan kamu akan meminta putra mahkota kedua menjadikanku saudara kekaisarannya atau semacamnya? Mengapa kamu mundur begitu cepat? Zuan menjawab, terdengar tidak puas. Permaisuri kedua tersenyum dengan cara yang menyenangkan, menjawab, saya mengatakan itu akan terjadi setelah tugas selesai. Kedengarannya seperti Anda setuju, kalau begitu. Petik 2 Zuan berkata sambil menghela nafas, yang mulia adalah kecantikan yang luar biasa. Pria mana di dunia ini yang bisa menolakmu? Sebenarnya, dia pergi karena itu adalah wilayah tidak dikenal. Jika Vixen ini ingin berakting, dia hanya akan ikut bermain. Mari kita lihat siapa yang turun lebih dulu. Sedikit rona merah muncul di wajah permaisuri kedua. Dia menjawab, kamu memiliki begitu banyak wanita cantik di sisimu, jadi mengapa kamu menyukai wanita tua sepertiku? Jika yang mulia adalah seorang wanita tua, wanita tua lainnya di dunia ini akan tersenyum dan tertawa bahkan dalam mimpi mereka, jawab Zuan. Sementara itu, dia membahas detailnya dengan tiga wanita lainnya bahkan saat berurusan dengan permaisuri kedua. Dia kagum dengan kemampuannya sendiri dalam multitasking. Lidahmu benar-benar manis. Tidak heran Anda memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitar Anda. Permaisuri kedua mendengus. Putra mahkota sudah mulai bergerak, jadi kamu harus mulai berangkat juga. Setelah masalah ini selesai, permaisuri ini akan mengundang Anda ke kamar saya untuk mengobrol perlahan. Petik 2 Meskipun suaranya penuh daya pikat, ada kilatan dingin di matanya. Setelah sesuatu yang begitu besar, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan nyawanya? Bocah sialan ini benar-benar harus berpikir bahwa permaisuri ini adalah wanita yang berubah-ubah. Tentu saja, dia tidak keberatan menggunakan kecantikannya sendiri sebagai tiket palsu jika itu akan membuat Zuan menyelesaikan misi dengan motivasi yang lebih besar. Zuan berpura-pura gembira mendengar pergantian peristiwa itu. Dia menjawab, saya akan mengingat kata-kata yang mulia. Anda tidak dapat kembali pada mereka nanti. Petik 2 Kamu sangat menyebalkan. Aku sudah berada di kapal yang sama denganmu, jadi bagaimana mungkin aku bisa menarik kembali kata-kataku. Permaisuri kedua cemberut main-main dan berkata, kalau begitu, semoga perjalananmu lancar. Yang mulia hanya perlu menunggu saya kembali, jawab Zuan sambil tertawa kecil. Dia membawa ketiga wanita itu ke lereng bukit makam kekaisaran. Anak itu memiliki seringai rendah di wajahnya. Dia pasti memikirkan beberapa pikiran buruk. Yun Jianyu mendengus. Yan Suehen tetap tanpa ekspresi saat dia menjawab, dia mungkin sedang mengobrol dengan permaisuri kedua barusan, kan? Yu Yan Luo tersenyum ambigu saat dia bertanya, apa yang mereka bicarakan dengan begitu bahagia. Zuan segera mulai berkeringat. Dia pikir dia telah melakukan semuanya dengan mulus, namun para wanita ini sebenarnya sudah menyadarinya. Mengapa semua wanita di sekitarku begitu tajam? Ahem, kami sedang membicarakan detail makam kekaisaran, katanya. Dia secara alami tidak akan sebodoh itu untuk menjelaskan detail percakapan. Itu benar-benar akan menciptakan medan pertempuran neraka. Oh, akan lebih mudah bagi kita jika dia tahu tentang situasi di dalam makam kekaisaran, kata Yun Jianyu. Dia senang mendengarnya, dan menatapnya dengan penuh harap. Zuan menjawab, dia juga tidak pernah memasuki makam kekaisaran dan tidak tahu banyak tentang situasi di dalamnya. Dia hanya memberi tahu kami bahwa penjaga dan formasi pembunuhan ke arah itu lebih lemah, jadi kami harus masuk dari sisi itu. Petik 2. Kamu bahkan tidak tahu seperti apa bagian dalam makam kekaisaran, namun kamu masih mengobrol dengannya dengan sangat bahagia. Seru Yun Jianyu, terlihat sangat kesal. Yan Suhehen berkata, sebenarnya, kita mungkin tidak harus memasuki makam kekaisaran. Tujuan kami adalah wilayah tidak dikenal. Kita hanya harus mengikuti peta. Petik 2. Mata Yu Yan Luo berbinar saat dia berkata, seperti yang diharapkan dari kakak Yan. Saya telah mengkhawatirkan bagian dalam makam kekaisaran sepanjang waktu. Petik 2. Yan Suhehen terkekeh dan berkata, masih terlalu dini untuk merasa bahagia. Siapa tahu, wilayah tidak dikenal mungkin berada di dalam makam kekaisaran, jadi kita mungkin masih harus masuk. Petik 2. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Tidak ada gunanya memikirkan semua ini sekarang, kata Yu Yan Luo. Dia memandang Yan Suhehen dan melanjutkan, kakak Yan, senyummu benar-benar cantik. Anda telah tersenyum jauh lebih baru-baru ini. Versi Anda ini jauh lebih baik. Petik 2. Yan Suhehen tercengang. Saya telah tersenyum lebih baru-baru ini. Dia tidak pernah melakukan itu. Kalau tidak, mengapa saya memanggilnya wanita sedingin batu? Yun Jianyu mendengus. Ini benar-benar aneh sekarang saya memikirkannya. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, namun dia tersenyum lebih baru daripada sepanjang hidupnya sebelumnya. Apakah dia baru-baru ini mencapai pubertas atau semacamnya? Petik 2. Itu tidak masuk akal. Yan Suhehen menangis, detak jantungnya semakin cepat. Dia mengerutkan kening. Zuan khawatir hubungan mereka bisa terbongkar jika pembicaraan berlanjut. Dia dengan cepat berkata, Ahem, ayo cepat ganti baju. Kami perlu memanfaatkan momen ini. Ekspresi Yun Jianyu berubah aneh. Kamu hanya membuat kami berubah sekarang. Bocah sialan, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja untuk melihat kami berganti pakaian? Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia tiba-tiba ingat bahwa dia telah melihatnya sepenuhnya. Semburat merah menyebar di ekspresinya yang biasanya bermartabat. Uh, bukankah kita ada di upacara tadi? Bagaimana kita bisa berubah sebelumnya? Zuan menjawab. Dia mengambil pakaian dan menyerahkannya kepada para wanita. Jangan khawatir, aku akan menggunakan akal sehatku untuk melihat sekeliling untukmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun melihat kalian semua. Kamu tidak diizinkan menggunakan akal surgawimu. Ketiga wanita itu berseru pada saat yang bersamaan. Orang yang paling mereka waspadai adalah dia. Pada akhirnya, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Zuan tidak berbalik dari awal hingga akhir. Ketiga wanita itu semuanya ahli, jadi mereka berganti pakaian hampir seketika. Tidak ada adegan yang tidak perlu sama sekali. Kemudian, mereka berempat menuju ke gunung tempat makam kekaisaran berada. Segera setelah itu, pasukan tentara tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka. Berseru, putra mahkota sedang mengalami persidangannya sekarang. Semua yang melanggar akan dieksekusi tanpa kecuali. Bab 1368 Setelah mereka berbicara, mereka menarik senjata mereka dan bersiap untuk menyerang, tetapi Zuan dengan cepat mengeluarkan tokennya. Hah! Pemimpin kelompok menyuarakan keterkejutannya ketika dia melihat token itu. Dia dengan cepat menghentikan bawahannya dan bertanya, apa yang membawa anda orang-orang terhormat ke sini? Pengadilan agak bergejolak baru-baru ini. Kami datang atas perintah Kaisar Fin untuk diam-diam mengawasi putra mahkota untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi, jawab Zuan dengan dingin. Dia sebelumnya bertindak sebagai utusan Kekaisaran di Istana Kekaisaran Dunia Manusia, jadi perilakunya profesional. Benar saja, pemimpin itu tidak mencurigainya dan dengan cepat melangkah ke samping, berkata, silakan masuk. Saat itu, seseorang yang tampak seperti wakil pemimpin dengan cepat menghentikan mereka dan memprotes, pemimpin, kami tidak menerima perintah seperti itu. Pemimpin dengan cepat menarik asistennya ke samping dan menjawab, apakah kamu bodoh? Apakah anda tidak mengenali seragam mereka? Itu adalah penjaga gagak emas pribadi Kaisar Fin. Terlepas dari Kaisar Fin sendiri, tidak ada yang bisa membuat mereka melakukan apapun. Selain itu, mereka bahkan memiliki token gagak emas tingkat tinggi yang dapat menyingkirkan semua formasi. Terlepas dari seseorang yang bertindak di bawah dekret Kaisar Fin, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti ini? Wakil pemimpin agak terkejut juga, tapi dia masih ragu-ragu. Dia bertanya, tetapi mengapa perintah dari istana sama sekali berbeda dari ini? Mereka mengatakan kepada kami untuk tidak mengizinkan siapapun masuk. Kamu bodoh. Pemimpin mendorong kepala deputi saat dia menjawab, pikirkan tentang itu. Putra mahkota gagak emas masuk untuk menjalani persidangan Kaisar Fin sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan suksesi Kaisar Fin, jadi dia seharusnya tidak mendapatkan bantuan dari luar. Kalau tidak, akan ada masalah dengan legitimasinya. Itu sebabnya Kaisar Fin tidak dapat secara terbuka membicarakan hal ini dan hanya dapat secara diam-diam mengirim beberapa pembantunya yang terpercaya. Petik 2. Budidaya Zuandan yang lainnya sangat tinggi. Meskipun kedua penjaga itu merendahkan suara mereka, percakapan itu tidak luput dari telinga kelompok itu. Mereka semua menahan keinginan mereka untuk tertawa. Mereka khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan jika mereka dihentikan atau jika hal lain yang tidak terduga terjadi. Namun sekarang, pria yang terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri telah menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Wakil pemimpin penuh kekaguman, dia jelas sudah yakin. Dia bertanya, tapi karena masalah ini sangat rahasia, apakah menurutmu Kaisar Fin akan membungkam kita sesudahnya? Pemimpin itu tercengang. Dia jelas tidak memikirkan hal itu sebelumnya. Sekarang dia telah diingatkan, dia terkejut. Dia berseru, sial, itu benar-benar kemungkinan. Kita sudah selesai untuk, kita sudah selesai. Kami benar-benar harus merahasiakan masalah ini. Kita harus memberitahu semua orang bahwa jika satu kata pun keluar, kita semua akan tamat. Oke, wakil pemimpin menganggup dengan serius. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Keduanya benar-benar melakukan segalanya untuk mereka. Keduanya berjalan saat itu dan berkata, baiklah, ada sedikit kesalahpahaman sebelumnya. Tuan-tuan, semoga perjalanan Anda lancar. Zuan berpura-pura menganggup dengan sikap dingin dan arogan, lalu pergi dengan angkuh. Pemimpin menghela nafas ketika dia melihat itu, berkata, seperti yang diharapkan dari penjaga pribadi Kai Sarfin, kehadiran semacam ini benar-benar berbeda dari penjaga gagak emas normal. Ketika mereka jauh, Yun Jianyu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan berkata sambil tertawa, keduanya benar-benar sesuatu yang lain. Mengapa kita begitu khawatir sebelumnya? Yan Suihen juga menyeringai dan berkata, keduanya memang agak mengemaskan. Saya harap kita tidak akan menyakiti mereka nanti. Petik 2. Huff, hanya kebenaran palsu. Yun Jianyu mendengus. Dia paling tidak menyukai sisi, mengasihani umat manusia, dari Yan Suihen. Alis cantik Yan Suihen terangkat. Yu Yan Luo khawatir mereka akan mulai berkelahi dan dengan cepat pergi untuk menengahi, mengatakan, mari kita keluarkan peta dan melihatnya untuk melihat kemana kita harus pergi. Zuan bekerja sama dan mengeluarkan peta sehingga mereka bisa melihatnya bersama. Baru kemudian mereka berhasil menghilangkan badai lain. Kemudian, kelompok itu dengan cepat bergerak melalui hutan sesuai dengan peta. Hati-hati, Yan Suihen tiba-tiba menangis, meraih yang lain. Pada saat yang sama, garis biru menyala di sekitar mereka. Gelombang niat membunuh yang samar mengunci mereka. Jelas bahwa daerah itu menyembunyikan formasi pembunuhan. Saat itu, token di tangan Zuan bersinar dengan cahaya lembut. Formasi tampaknya telah merasakan sesuatu, ketika garis biru berangsur-angsur meredup, akhirnya kembali ke keadaan normal. Yang lain menghela nafas lega. Meskipun formasi pembunuhan tidak akan mengambil nyawa mereka dengan kultifasi mereka, memicu formasi dan menarik perhatian ke kelompok mereka jelas tidak diinginkan. Permaisuri kedua ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar berhasil mendapatkan token semacam ini, kata Yu Yan Luo sambil menghela nafas. Itu tidak semua. Menilai dari apa yang dikatakan penjaga di luar, ini adalah seragam penjaga rahasia Kaisar Iblis. Selain Kaisar Finn, mereka tidak mendengarkan orang lain. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan seragam mereka, kata Yan Sui Hen setuju. Untuk apa kalian semua membuat masalah besar tentang ini? Dia adalah permaisuri sendiri, seseorang dengan otoritas luar biasa. Dia sudah lama tidak setia, jadi dia secara alami memiliki cara licik selama bertahun-tahun, kata Yun Jian Yu. Selain itu, dia sangat menggoda dalam penampilan dan pandai menggoda orang lain. Bahkan jika mereka adalah penjaga rahasianya, mereka mungkin juga tidak bisa menolak pesonanya. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, siapapun yang bisa menjadi penjaga rahasia Kaisar Iblis pasti akan menjalani pelatihan yang ketat. Perlawanan terhadap pesona feminin adalah prioritas tertinggi. Mereka mungkin tidak akan mudah bingung, kan? Saya percaya para penjaga rahasia akan mampu menahan kecantikan biasa, tetapi permaisuri kedua jelas merupakan luka di atas. Identitasnya juga sangat mulia dan istimewa, kata Yun Jian Yu. Dia memandang Zuan dari atas ke bawah dengan mencibir, menambahkan, bahkan seseorang yang berpengalaman sepertimu pun bingung, apalagi para penjaga rahasia yang menjalani kehidupan yang begitu membosankan. Zuan tidak menyangka akan ketahuan. Dia hanya bisa menjelaskan dengan malu, kami berdua tidak bersalah dan bersih. Yun Jian Yu memutar matanya, jelas tidak percaya itu. Untungnya, kelompok itu sebagian besar fokus untuk menemukan wilayah tidak dikenal. Perhatian mereka dengan cepat teralih. Keamanan di sekitar makam kekaisaran ketat di luar, tetapi sebenarnya tidak banyak penjaga di dalam. Di dalam, keamanan lebih bergantung pada formasi tersembunyi. Namun, ketika mereka merasakan token yang dimiliki kelompok itu, formasi berhenti aktif. Peta Lord Sui hanya berisi perkiraan kasar, tidak terlalu banyak detail. Kelompok itu harus merasakan jalan mereka sedikit. Akhirnya, mereka tiba di depan pegunungan di bagian paling tengah. Peta itu sepertinya berbicara tentang lokasi ini. Seharusnya di dalam, kata Yan Sui Han, menatap gunung dengan cemas. Ekspresi Yu Yan Luo muram saat dia berkata, ini tidak lain adalah makam kaisar Finn sebelumnya. Yun Jianyu berkata sambil menghela nafas, aku tidak menyangka kita masih tiba di makam kekaisaran pada akhirnya. Tidak peduli seberapa tak kenal takutnya dia, dia masih sedikit takut ketika dia memikirkan bagaimana seharusnya roh heroik kaisar iblis sebelumnya berada di sini. Antara itu dan desas-desus putar daerah tidak dikenal, dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan keluar hidup-hidup, atau apakah ada di antara mereka yang bisa. Kakak Yun, jangan takut. Aku akan melindungimu, kata Zuan untuk menenangkannya. Tidak seperti yang lain, dia sudah memasuki beberapa wilayah tidak dikenal, jadi sikapnya berbeda. Huff, siapa yang takut? Yun Jianyu membalas, matanya melebar. Kultifator mengejar kemajuan, mencari dao seringkali merupakan proses yang disertai dengan kematian. Saya hanya khawatir karena ada banyak hal di sekte suci yang belum saya urus. Di sisi lain, Yan Suehen lebih tenang. Pada titik ini, dia lebih merupakan boneka di sekte Giyok Putih, jadi dia tidak memiliki banyak tanggung jawab konkret. Selanjutnya, karena masalah dengan Zuan, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi muridnya. Jika dia benar-benar mati di dalam, itu hanya akan menyelesaikan semua kekhawatiran itu. Yu Yan Luo tidak mengatakan apa-apa dan tanpa sadar bersandar sedikit lebih dekat ke Zuan. Ayo pergi, kata Yun Jianyu. Bagaimanapun, dia masih individu yang tangguh. Dia dengan cepat menyusun pikirannya. Setelah itu, mereka diam-diam mendekati pintu masuk makam ke Kaisaran. Mereka melihat ada sekelompok penjaga di sana. Yang memimpin tidak lain adalah pemimpin Black Tid Rache, Paman Nasional Grand Sekretari Hei Chi Fei. Cerita penjaga rahasia mungkin tidak akan cukup untuk membodohinya, kata Yu Yan Luo sedikit khawatir. Orang ini adalah Paman dari pihak ibu dari Putra Mahkota, seseorang dengan otoritas yang luar biasa. Dia sering berinteraksi dengan Kaisar Fin juga. Peluang untuk membodohi dia dengan penjelasan bahwa mereka adalah penjaga rahasia sangat kecil. Apa yang kamu sangat takuti? Kami hanya akan bertindak bersama sebentar. Tidak akan sulit untuk membunuhnya, kata Yun Jianyu. Pikiran pertamanya adalah menyelesaikan masalah melalui kekerasan. Ada banyak orang lain di sini, meskipun kita mungkin tidak bisa langsung menundukkan mereka semua. Jika seseorang pergi dan membunyikan alarm, Kaisar Iblis akan mendengar berita itu dan tiba, kata Yan Suhen, menggelengkan kepalanya. Kaisar Fin pasti tidak akan mengabaikan hal seperti itu. Dengan kekuatannya, keterbatasan ruang sudah tidak ada artinya. Jika Kaisar Fin datang, mereka semua pasti akan mati. Kaisar Iblis, Zuan tiba-tiba memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, Aku punya cara. Bab 1369 Cara apa? Semua wanita bertanya, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zuan tidak menjelaskan apa-apa. Namun, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat mengambil penampilan Kaisar Iblis. Yan Suhen dan Yun Jianyu melompat ketakutan. Mereka dengan cepat mundur, seluruh tubuh mereka menegang saat mereka bersiap untuk menyerang pada saat itu juga. Yu Yan Luo, di sisi lain, tahu tentang keterampilan, wajah seribu identitas Zuan. Meskipun dia terkejut, dia dengan cepat pulih. Jangan gugup, ini aku, kata Zuan. Yan Suhen dan Yun Jianyu bereaksi dengan ekspresi aneh, berapa banyak kemampuan aneh yang kamu miliki, bocah. Mereka berdua bergerak untuk memeriksanya, dan melihat bahwa dia benar-benar identik dengan Kaisar Iblis yang mereka lihat di platform yang ditinggikan. Yan Suhen berkata dengan desahan pujian, kamu bisa saja pergi ke istana kekaisaran dan mengambil tempat Kaisar Fin. Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak, berkomentar, kalau begitu, bukankah Hei Chi Fei akan mengencingi celananya karena takut ketika dia melihatmu. Zuan menggelengkan kepalanya dengan senyum sedih, berkata, bagaimana bisa sesederhana itu. Meskipun aku bisa mengubah penampilanku menjadi Kaisar Iblis, suaraku tidak bisa menjadi seperti miliknya. Jika dia ingin suaranya sama, dia harus menggunakan kawai waifu voice changer untuk menipu seorang pria terlebih dahulu. Mereka sangat terburu-buru, kemana dia akan pergi untuk menemukan seorang pria untuk dibodohi. Ini sudah cukup, kata Yu Yan Luo. Dari apa yang kita lihat, Kaisar Fin adalah orang yang biasanya pendiam dan jarang berbicara. Serahkan saja pada kami nanti. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Petik 2 Yun Jianyu tersenyum mengejek saat dia berkata, Nak, kamu benar-benar berbakat. Skill ini sangat berguna untuk diam-diam tidur dengan orang lain. Kamu bisa saja berubah menjadi suami wanita yang sudah menikah, dan kemudian kamu bisa tidur dengan wanita yang sudah menikah sesukamu. Mereka akan berpikir bahwa Anda adalah suami mereka, jadi mereka akan menerima Anda dengan hangat saat berada dalam kegelapan. Zuan terkejut ketika dia mendengar itu. Dia dengan cepat menjawab dengan nada serius, omong kosong. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tercelah? Petik 2 Yan Suihan memelototi Yun Jianyu, berkata, Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang penyihir. Terlepas dari situasi seperti apa yang kita hadapi, kepalamu masih dipenuhi dengan hal-hal kotor seperti itu. Yun Jianyu berbalik dan memberinya tatapan tajam, membalas, Ya ampun, kamu sangat mulia dan berbudiluhur, sangat menakjubkan. Dasar orang munafik. Yu Yan Luo dengan cepat merapikan semuanya, berkata, Baiklah, baiklah, yang paling penting sekarang adalah memasuki makam kekaisaran terlebih dahulu. Yan Suihan dan Yun Jianyu adalah beberapa individu paling kuat di dunia. Meskipun mereka memiliki argumen kecil yang konstan, itu tidak akan mencapai titik di mana mereka akan melupakan hal-hal yang lebih penting. Zuan dengan cepat berubah menjadi satu set pakaian baru. Kelompok itu mengoordinasikan apa yang akan mereka katakan, dan mereka berjalan ke makam kekaisaran. Kelompok itu tidak bersembunyi sama sekali, jadi bawahan Hei Chi Fei memperhatikan mereka dengan cepat. Mereka semua menarik senjata mereka dan mengepung mereka, berteriak, Tunjukkan dirimu. Hei Chi Fei, yang duduk di depan pintu masuk dalam meditasi, mencibir. Putra Mahkota telah memerintahkannya untuk menjaga pintu masuk justru karena dia khawatir seseorang akan mencoba mengganggu proses suksesi. Siapa yang mengira bahwa benar-benar akan ada orang yang tidak takut mati? Perlombaan gigi hitam sedang mengalami beberapa masalah. Pertama, Hei Chiran telah terlibat dalam pembunuhan Putra Mahkota, hampir mencukur lapisan kulit ras gigi hitam. Kemudian, cucunya dari keluarga cabang, Hei Chi Gu, menghilang secara misterius. Setiap detail yang tersedia tentang peristiwa itu menunjuk pada sebuah bencana. Kuncinya adalah hari ini, Putra Mahkota tidak membiarkan Hei Chi Ran mengikutinya ke makam kekaisaran. Meskipun Putra Mahkota telah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dia percayai dan bahwa dia membutuhkan bantuan untuk menjaga pintu masuk, Hei Chi Fei tahu bahwa karena pembunuhan itu, Putra Mahkota sudah waspada terhadap ras gigi hitam. Putra Mahkota gagak emas hanya membawa aju dan terpercayanya, yang telah melayaninya selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, apakah itu disengaja atau tidak, semua orang yang dia bawa memiliki kultivasi yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Dia jelas khawatir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan mereka, jika itu masalahnya, dia akan bisa menaklukkan mereka sekaligus. Sementara itu, kultivasi Hei Chi Fei lebih tinggi, itulah sebabnya Putra Mahkota tidak merasa aman membawanya juga. Apakah Putra Mahkota kacau? Aku pamannya, jika dia tidak mempercayaiku, siapa yang bisa dia percayai? Hei Chi Ran berpikir. Itulah mengapa dia cukup kesal sepanjang waktu dan ingin seseorang melampiaskan amarahnya. Namun, ketika dia membuka matanya dan melihat Suan, dia hampir membuat celananya kesal. Dia telah sombong beberapa saat sebelumnya, tetapi saat berikutnya, dia sudah berlutut di tanah dan berteriak, saya menyapa yang mulia kaisar fin. Penjaga lainnya juga bersujud ketakutan, terutama yang berteriak sebelumnya. Suan mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka berdiri. Yun Jianyu berkata dengan dingin, minggir, yang mulia akan masuk. Dengan kultivasinya, meniru suara seorang pria tidak terlalu sulit. Bahkan Yan Sui Hen mengangguk, hanya penyihir ini yang bisa berbicara dengan cara yang begitu dingin dan bermartabat. Jika itu dia atau Yu Yan Luo, mereka tidak bisa meniru sifat sombong dan menyendiri seperti itu. Benar saja, ketika Yun Jianyu berbicara, bawahan Hei Chi Fei minggir karena kaget. Bahkan Hei Chi Fei secara naluriah minggir. Suan mengangguk dan berjalan masuk dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Saat dia melihat punggung Suan menyusut, Hei Chi Fei menggertakkan giginya dan berteriak, tunggu. Suan dan yang lainnya terkejut. Apakah ada celah di suatu tempat? Yun Jianyu berbalik dan bertanya dengan cemberut, ada apa? Hei Chi Fei menguatkan dirinya dan berkata, Yang Mulia, Putra Mahkota saat ini sedang menjalani ujian dari roh kepahlawanan Kaisar Iblis sebelumnya. Apa yang Mulia lakukan sekarang? Petik 2 Pertanyaan itu adalah sesuatu yang harus dia tanyakan karena dia adalah paman Putra Mahkota Gagak Emas, orang yang paling setia kepada vaksi Putra Mahkota selama bertahun-tahun. Keberhasilan klannya sendiri sangat bergantung pada keberhasilan Putra Mahkota. Putra Mahkota menjalani persidangannya tanpa masalah, namun Kaisar Fin tiba-tiba muncul. Itu adalah variabel terbesar, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Kasih sayang Kaisar Fin pada Permaisuri ke-2 adalah sesuatu yang semua orang tahu. Bahkan ada desas-desus bahwa Kaisar Fin telah berpikir untuk menyerahkan tahta kepada Pangeran Kekaisaran ke-2. Sayangnya, Pangeran Kekaisaran ke-2 terlalu mudah, dan Kaisar Iblis tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi, itu tidak menjadi kenyataan. Namun, jika Kaisar Iblis masuk sekarang, bukankah itu berarti Kaisar Iblis masih disihir oleh wanita rendahan itu, dan bahwa dia akan mengganti penerusnya? Apakah Yang Mulia perlu menjelaskan keputusannya kepada Anda? Yun Jianyu memarahi Hei Chifei. Seseorang harus mengakui bahwa penampilannya sudah sempurna. Sayangnya, Hei Chifei juga sangat tajam. Dia menatap Zuan dengan curiga, bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda tidak berbicara? Semua wanita merasakan bunyi gedebuk. Pergi dalam pikiran mereka. Mereka tidak menyangka pada akhirnya tidak bisa menghindari masalah. Sepertinya mereka harus bertarung. Yan Suehen dan Yun Jianyu bertukar pandang. Sebagai musuh lama, mereka telah mengembangkan semacam pemahaman diam-diam. Mereka berkomunikasi dengan mata mereka bahwa mereka akan bergerak bersama untuk melihat apakah mereka dapat segera menaklukkan musuh. Namun, keduanya belum pulih dari cedera mereka, jadi mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Sementara itu, masih ada ahli lain di sana. Zuan berbalik dan menatap Hei Chifei. Seluruh wajah Hei Chifei segera berubah menjadi sangat merah, dan dia bahkan mulai terengah-engah. Ketiga wanita itu berpikir bahwa pria itu telah melihat beberapa celah dan akan bergerak, tetapi sebaliknya, Zuan sudah mengambil langkah besar menuju makam kekaisaran. Ketiga wanita itu tercengang dan dengan cepat mengikuti. Sementara itu, Hei Chifei tidak melakukan apa-apa sepanjang waktu, hanya berdiri di sana sambil sedikit gemetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuat marah, namun juga menakutkan. Ketika mereka memasuki makam kekaisaran, Yun Jianyu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia bertanya, An kecil, mengapa dia tiba-tiba menjadi patuh? Ekspresi Zuan menjadi aneh saat dia berkata, mungkin karena dia berpikir bahwa istrinya sendiri dan kaisar iblis berselingkuh, dan kaisar iblis mungkin akan membungkamnya. Ketiga wanita itu tercengang, apa jenis balasan itu? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa di saat krisis, Zuan tiba-tiba menggunakan mata raja ular emas? Dalam pikiran Hei Chi Fei, pemandangan kaisar iblis dan istrinya sendiri yang bolak-balik segera muncul. Yang paling penting, Kaisar Finn cukup menonjol di masa mudanya. Ketika dia masih muda, dia telah mencoba merayu istri Hei Chi Fei. Itu adalah sesuatu yang hanya dia pelajari dari sebuah kebetulan. Namun, pihak lain adalah Kaisar Finn, dan kultifasinya sangat tinggi. Meskipun Hei Chi Fei tahu tentang itu, dia hanya bisa tunduk pada penghinaan. Kaisar Finn telah membalas Budi juga, memberinya segala macam kemuliaan dan kekayaan. Begitulah cara masalah ini diselesaikan. Namun, ketika dia bertukar pandang dengan Zuan, adegan istrinya berteriak senang di bawah Kaisar Finn muncul di benaknya. Tidak peduli seberapa murah hati dia, melihatnya sendiri adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Meskipun dia merasa marah, dia merasa lebih takut. Dia khawatir Kaisar Iblis tahu bahwa dia tahu, dan ingin membungkamnya. Bagaimana mungkin dia masih ingin menghentikannya? Zuan tidak tahu yang sebenarnya. Dia hanya merasa bahwa meskipun keterampilan itu tampak menyedihkan, itu benar-benar berguna. Kelompok itu dengan cepat menuju ke makam Kekaisaran. Namun, Zuan tiba-tiba berhenti, ekspresinya serius saat dia berseru, hati-hati. Ada sesuatu di dinding. Bab 1370. Ketika dia memasuki makam Kekaisaran, Zuan kembali ke penampilan biasanya. Terus berpura-pura menjadi Kaisar Iblis tidak ada gunanya dan hanya akan mengintimidasi ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu semua terkejut. Apakah itu monster yang mirip dengan cacing kematian berskala? Pengalaman terakhir mereka ditambang Yuklan telah meninggalkan mereka dengan bayangan psikologis yang hebat. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Mereka semua menjadi waspada dan menatap dinding yang bergerak, menunggu serangan dari hal-hal di dalam setiap saat. Gelombang berdesir di tanah dan batu dinding. Kemudian, sebuah lubang besar muncul, dan sesuatu muncul dari dalam. Pah, pof, pah, pria gendut ini hampir mati tersedak, sesosok gemuk mengutuk. Zuan dan yang lainnya hampir menyerang, tetapi ketika mereka mendengar suara yang familiar dan memandangnya, mereka semua menyuarakan keterkejutan mereka. Itu kamu. Tidak lain adalah orang yang telah memberi mereka ramalan di Bluefield Country, Taois gemuk Wu Liang yang telah pergi bersama mereka ke makam Lord Sui. Hah, kalian kenapa? Wu Liang juga melompat ketakutan saat melihat mereka. Namun, dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu adalah orang-orang yang dia kenal. Mengapa kamu di sini? Zuan bertanya dengan bingung. Orang ini memiliki terlalu banyak hal tentang dirinya yang terlalu misterius. Dia tidak bisa membantu tetapi menyembunyikan beberapa keraguan. Itulah yang seharusnya aku tanyakan pada kalian, kan? Bagaimana begitu banyak orang memasuki makam kekaisaran? Jika saya ingat dengan benar, kalian memiliki dendam terhadap putra mahkota Golden Crow, kan? Hah, jangan bilang begitu, mulut Wu Liang membentuk huruf O, dan dia terlihat sangat terkejut. Hentikan omong kosong itu, kami yang menanyaimu sekarang, dan bukan sebaliknya, Yun Jianyu memarahinya dengan tidak sabar. Mungkin karena dia merasakan niat membunuh di mata Yun Jianyu, Wu Liang tidak berani terus berbicara. Dia berkata dengan senyum malu, saya kekurangan dana baru-baru ini, jadi saya datang untuk melihat apakah ada harta. Perampokan kuburanmu membawamu sampai ke makam kekaisaran. Yu Yan Luo bertanya, Ekspresinya aneh. Kamu benar-benar tidak punya rasa takut. Wu Liang mengangkat bahu dan menjawab dengan tawa malu, apa yang bisa saya katakan? Risiko di makam kekaisaran tinggi, tetapi imbalannya juga besar. Yan Su Ehen berkata dengan curiga, makam kekaisaran ini dijaga ketat dengan formasi pembunuh di mana-mana. Dinding di makam kekaisaran juga tidak biasa. Baru saja, saya perhatikan bahwa mereka diperkuat dengan rune, dan ada segala macam tindakan defensif lainnya. Bagaimana kamu bisa masuk dengan begitu mudah? Justru karena dia memahami rune dan formasi, dia merasa bahwa klaim Wu Liang tidak terlalu dapat diandalkan. Yang lain memandang Wu Liang juga ketika mereka mendengar itu, dan ekspresi mereka menjadi berbahaya. Ketika dia merasakan niat membunuh yang sebenarnya, Wu Liang segera mengangkat item di tangannya dan berkata, Aku mengandalkan ini untuk masuk. Yang lain memperhatikannya dengan cermat. Mereka melihat bahwa di tangannya ada cakar gelap yang bersinar dengan sedikit cahaya kemasan. Ini adalah benda yang kamu dapatkan dari makam Tuan Sui. Zuan bertanya, dia memiliki beberapa kesan item. Makam Tuan Sui, jadi itu nama makam itu, kata Wu Liang, tercengang. Kemudian, dia melanjutkan menjelaskan, itu benar. Ini adalah senjata leluhur Chuan San, benda suci Ras Trenggiling kita. Itu dapat memungkinkan kita untuk bergerak sesuka hati melalui bumi, dan bahkan menembus beberapa pertahanan formasi. Petik 2. Yang lain ingat legenda Ras Trenggiling. Klan mereka unggul dalam merampok makam, itulah sebabnya mereka akhirnya menarik kemarahan publik. Itulah mengapa ras lain bersatu dan hampir memusnahkan seluruh ras. Namun, mereka mungkin tidak menyangka keturunan mereka Wuli yang begitu ambisius, bahkan berani menyerang makam mantan Kaisar Iblis. Yun Jianyu memberitahu yang lain melalui Ki, kami tidak bisa memberitahu dia tentang tujuan kami kali ini. Haruskah kita membunuhnya saja? Yan Suehen mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak setuju untuk membunuh orang yang tidak bersalah, semua orang bisa pergi begitu saja dari masalah seperti itu, tetapi Yu Yan Luo tidak bisa. Jika situasinya berakhir dengan merugikan ras ular, akan terlambat untuk menyesal. Wuli yang juga orang yang tajam. Dia merasa ada yang aneh dengan ekspresi mereka. Dia dengan cepat berkata, sebaiknya kamu tidak melakukan apa yang kamu pikirkan. Meskipun aku tidak bisa menang melawanmu sendirian, aku juga tidak mudah menyerah. Aku masih bisa menarik perhatian tentara di luar sebelum aku mati. Pada saat itu, kita akan turun bersama-sama. Kelompok zuan terdiam. Orang ini cukup lugas, meletakkan semua kartunya tepat di atas meja. Tetap saja, itu juga bukan sesuatu yang bisa mereka ambil risiko, karena orang ini terlalu misterius. Siapa yang tahu tindakan penyelamatan hidup macam apa yang dia miliki? Jika mereka bertengkar, dia benar-benar bisa memiliki cara untuk memperingatkan para penjaga di luar. Itu tidak akan baik untuk siapapun. Karena itu, zuan berkata sambil tertawa, pendeta tahu terlalu banyak berpikir. Kami bukan orang yang kejam dan kejam. Hanya saja memasuki makam kekaisaran adalah hal yang sangat penting, jadi kami sedikit khawatir. Wu Liang segera berkata, jangan khawatir, saya dapat bersumpah bahwa saya pasti tidak akan memberi tahu siapapun bahwa saya bertemu Anda di sini. Juga, jika Anda semua masih khawatir, saya dapat mengikuti Anda, sehingga Anda dapat memantau semua yang saya lakukan. Petik 2. Mereka bertukar pandang, merasa sedikit terkejut. Lagi pula, mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa Wu Liang masuk hanya untuk merampok sebuah makam. Jika dia ternyata berasal dari faksi putra mahkota, atau kaisar iblis yang mengirimnya, melepaskannya akan terlalu berbahaya. Namun, orang ini benar-benar memberikan saran, perhatian, pada akhirnya. Itu memang akan membuat lebih mudah bagi semua orang. Kalau begitu mari kita bepergian bersama, kata Zhu Anserius. Hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Mereka hanya akan mengamati Wu Liang di sepanjang jalan untuk melihat apa tujuannya datang ke makam kekaisaran. Kedengarannya bagus gelombang. Wu Liang menjawab, ketika dia mendengar bahwa setidaknya hidupnya dapat dipertahankan, dia tersenyum sangat lebar sehingga matanya berubah menjadi celah. Kelompok itu kemudian melanjutkan ke dalam, diam-diam mengingatkan satu sama lain untuk waspada terhadap serangan mendadak dari Wu Liang sambil memeriksa sekeliling mereka. Lorong yang mereka masuki sangat lebar dan luas. Itu tidak suram dan sempit seperti yang sebelumnya, dan setiap beberapa meter, ada lentera berbentuk mahkota emas kecil yang menerangi jalan mereka seperti api suci. Wu Liang berkata dengan pujian, seperti yang diharapkan dari makam kekaisaran. Bahan bakar untuk lentera ini berasal dari ikan laut dalam, tidak mengeluarkan asap saat dibakar. Dikabarkan bahwa mereka dapat mendukung api selama seribu tahun tanpa padam. Minyak Putri Duyung Zuan bertanya, dia pernah mendengar rumor serupa sebelumnya, yang menyebabkan ekspresinya berubah. Bagaimanapun, Sang Liu Yu berasal dari Ras Putri Duyung. Tidak mungkin, status ras mermait di antara ras samudera terlalu tinggi. Wu Liang menjelaskan, ini adalah minyak dari sejenis ikan paus. Ini sangat berharga bahkan di balapan ocean. Saya cukup yakin bahwa ini adalah sesuatu yang ditawarkan oleh ras samudera kepada Kaisar Finn sebagai penghormatan. Petik 2. Sepertinya kamu tahu sedikit, kata Zuan, memberinya ekspresi terkejut. Heh, begitulah cara saya mencari nafkah, kata Wu Liang dengan ekspresi bangga. Setelah berjalan beberapa saat lebih lama, mereka semua memperhatikan bahwa ada berbagai macam mural di sekitar mereka. Tetap saja, menyebut mereka mural belaka sepertinya tidak terlalu tepat, karena mereka tampaknya telah diukir melalui metode khusus. Isinya sangat megah, sepertinya menggambarkan semacam perang, tampaknya menjadi pertempuran antara binatang buas yang menakutkan. Wu Liang menjelaskan, apa yang digambarkan di sini adalah hal-hal yang paling dibanggakan oleh Kaisar Iblis masa lalu, pencapaian gemilang mereka yang akan dikagumi oleh generasi selanjutnya. Yun Jianyu memberinya pandangan sekilas dan bertanya, kamu sangat akrab dengan ini sehingga ini bukan perjalanan pertamamu ke sini, kan? Tidak, tidak, saya baru saja menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Lagi pula, karena datang ke makam Kekaisaran sangat berbahaya, aku harus sedikit lebih teliti. Wu Liang menjelaskan, terdengar tulus. Yang lain curiga, mempertimbangkan situasi makam Kekaisaran, mungkin akan sulit untuk menemukan apapun tidak peduli berapa banyak pekerjaan rumah yang dilakukan, bukan. Tetap saja, dengan tingkat keamanan yang ada, gagasan bahwa dia bisa datang dan pergi beberapa kali tampaknya juga tidak terlalu realistis. Ras Trengiling benar-benar pandai merampok makam. Dengan Wu Liang di sana, mereka dapat menghindari banyak alat berbahaya di sepanjang jalan. Token yang diberikan permaisuri kedua kepada mereka hanya bisa menangani formasi pembunuhan di luar makam Kekaisaran. Itu tidak berguna melawan formasi di dalam makam Kekaisaran. Wu Liang terus-menerus bertanya tentang tujuan mereka, tetapi kelompok Zuan cerdas. Secara alami, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sama seperti itu, kelompok itu terus menuju lebih dalam. Ketika mereka tiba di pertigaan, Wu Liang menunjuk lurus ke depan dan berkata, Putra Mahkota gagak emas kemungkinan besar akan melalui persidangan Kaisar Fin sebelumnya di dalam. Kalau begitu ayo kita pergi ke sini, kata Zuan, memilih jalan lain. Wu Liang sedikit terkejut, berseru, jadi kalian tidak datang untuknya. Mungkinkah Anda mengejar perbendaharaan makam Kekaisaran? Sama seperti saya. Petik 2. Perbendaharaan apa? Mereka bertanya ketika mereka tiba-tiba menatapnya. Tiba-tiba menatapnya. Tiba-tiba menatapnya. Tiba-tiba menatapnya.